Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 12 Toan Bok Ang tidak menyangka, cairan itu membuat sekujur badannya jadi membeku Ketika mau menyahut, tidak mampu mengeluarkan suara, karena bibirnya pun seakan membeku Si Nabi Setan Sengling dan putranya terkejut, tapi juga merasa heran Kalau yang dilihatnya adalah mayat, kenapa bisa menggigil kedinginan? Seandainya orang itu masih hidup, kenapa diam saja? S.O.U. Miasu tak berani bergerak karena terkejut Sementara si Nabi Setan Sengling yang agak bernyali mendekati Toan Bok Ang dengan membungkukan badannya melihat Mutiara itu telah ditelannya setan menggeram penuh kemarahan S.O.U. Miasu Seng B.O.U terperanjat, kaget bukan main Lalu bagaimana baiknya? Si Nabi Setan Sengling tertawa Haha! Gadis itu mengira setelah menelan mutiara tersebut, pasti segera menambah luekangnya Ternyata dia tidak tahu, mutiara itu mengandung hawa dingin Walau aku memiliki insi ciang, pasti akan menggigil kedinginan satu jam, sebelum merasakan manfaatnya Dengan menelan mutiara itu berarti dia mencari mati Kalau dia mati kita sudah tidak bisa memperoleh mutiara itu Si Nabi Setan Sengling tertawa Haha! Ketika dia hampir mati, aku akan menghisap darahnya Sama saja, bermanfaat bagi diriku Pembicaraan mereka berdua tidak terlepas dari telinga Toan Bok Ang Kini gadis itu menyesal sekali Dia terlanjur menelan mutiara itu, untuk memuntahnya sudah tidak bisa lagi Sementara si Nabi Setan Sengling dan putranya sudah duduk di sisinya, menunggu untuk menghisap darahnya Toan Bok Ang berseru dalam hati Lu siau hiap! Oh, lu siau hiap! Kalau kau tahu aku akan mengalami ini, sudah pasti kau tidak akan melarangku ikut kau ke bawah gunung Lebih baik mati oleh suara Pat Leong Tian LM daripada mati di sini dengan kera mengenaskan Meski begitu, Toan Bok Ang tidak bisa menyalahkan luleng yang telah meninggalkan dirinya di dalam goa itu Kini dia merasa sepasang tangan dan kakinya semakin dingin, seakan mempeku, begitu pula sekujur badannya S.O.U.M.I.A.S.U. yang sudah duduk di sisinya menatap tajam penuh kegeraman kepada Toan Bok Ang, sepertinya hendak menelan tubuh gadis itu Ayah! Bukankah dia adalah Toan Bok Ang murid Hwi Yan Bun tersentak S.O.U.M.I.A.S.U. begitu mengenali siapa gadis tergeletak di sampingnya itu Peduli dia siapa dengu setan sengling begitu sengit S.O.U.M.I.A.S.U. bangkit berdiri Ayah! Tanda petik! Tutup mulutmu! Air muka S.O.U.M.I.A.S.U. berubah, dia mundur selangkah dengan wajah gusar Ayah, usiaku sudah tidak muda lagi Ayah sering bilang akan menikahkanku Namun, hingga kini aku belum punya istri Si Nabi Setan Sengling sudah melihat bagaimana reaksi Putranya setelah melihat Toan Bok Ang ucapan putranya barusan tentu saja membuat wajahnya menghijau Omong ke, namun belum juga usai ucapannya Si Nabi Setan Sengling sudah merasa darahnya bergolak Maka terbatuk-batuk beberapa kali Ayah, Toan Bok Ang juga baik Aku, aku ingin memperistrinya Bagaimana menurut Ayah? Walau sekujur badannya telah mempeku Namun telinga gadis itu masih bisa mendengar Dan mengetahui bahwa S.O.U.M.I.A.S.U. ingin memperistrinya Toan Bok Ang langsung merasa muat Ingin ia mencacinya tapi tak mampu membuka mulutnya Si Nabi Setan Sengling tertawa terbahak Haha, dia sudah mau jadi mayat Bagaimana mungkin kau memperistrinya? Ayah, aku pernah dengar dari ayah tentang mutiara kura-kura mayat Orang yang menelan mutiara itu memang akan menderita kedinginan Namun jika kemudian menelan sesuatu yang mengandung hawa panas Maka dapat melawan hawa dingin itu Bahkan amat bermanfaat bagi dirinya Si Nabi Setan Sengling gusar bukan main Sehingga sekujur badannya bergemetar Kau, kau binatang Kau, tidak mempedulikan keadaan luka ayahmu Mendadak S.O.U.M.I.A.S.U. Seng B.O.U. tertawa Ayah, jika lukamu sembuh Aku justru akan kehilangan nyawa Karena urusan kami kakak beradik Apakah ayah begitu gampang melepaskanku? Si Nabi Setan Sengling tampak tersentak mendengar ucapan putranya Dia benar-benar tak pernah menduga Sekian lama menjagoi rimba persilatan Tadi di ruang besar itu menderita luka parah Namun tidak mati Kini malah akan mati di tangan putranya sendiri S.O.U.M.I.A.S.U. tentu tidak berani menjatuhkan tangan kejang membunuh ayahnya Tetapi kalau Seng B.O.U. membawa pergi Toan Bok Ang Sehingga dia tidak bisa menghisap darah gadis itu untuk menyembuhkan lukanya Sedangkan tidak akan ditinggal di dalam goa Bukankah sama juga membiarkannya mati perlahan-lahan? Betapa gusarnya Setan Sengling Tau putranya yang satu ini justru lebih licik dari dirinya Maka dia tidak berani melampiaskan kegusarannya Sebaliknya malah berkata dengan lembut sekali Anak B.O.U. mengenai urusan kalian kakak beradik Aku tidak akan mengungkitkannya lagi Kelak jika sembuh Aku pasti akan menurunkan beberapa macam ilmu silat padamu Bagaimana Rajuk Sengling kepada putranya? S.O.U.M.I.A.S.U.S.N.B.O.U. tertawa licik Ayah, sudahlah Kenapa tidak dari dulu ayah menurunkan ilmu silat itu padaku? Walau aku putramu Tapi kau sama sekali tidak mempercayaiku Berkata sampai di situ Seng B.O.U. tertawa lagi Hei, aku tahu Beberapa macam ilmu silat itu Semuanya dituliskan di dalam beberapa buah kitab Terus terang Aku sudah menghafalnya Kalau tidak percaya kau bisa kembali ke Istana Setan Boleh menyaksikan ilmu silatku Apakah sudah mengalami kemajuan atau belum? Usai berkata begitu S.O.U.M.I.A.S.U.M.I.A.S.U. Langsung membopong Kini putranya terhadap dirinya justru telah meniru perbuatannya. Si Nabi Setan Sengling menghela nafas panjang, kemudian pingsan. Oode, woow! Sementara itu Luleng terus melesat ke bawah gunung. Dia tahu satu jam kemudian, Toan Bok Ang dapat membuka jalan darahnya yang tertotok. Dalam waktu satu jam itu, kemungkinan besar dirinya dan lainnya sudah jadi mayat di bawah gunung itu. Luleng tahu dalam hati Toan Bok Ang telah jatuh cinta padanya, tapi dia justru tersiksa oleh percintaan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin masih berani membicarakan soal percintaan? Setelah meninggalkan goa, dia terus melesat ke bawah gunung. Sebelum sampai di tempat tujuan, dia sudah mendengar suara Pat Leong Tian LM. Bagaikan terjangan ribuan kuda, membuat hatinya tergetar hebat. Luleng berusaha tenang sambil terus melangkah. Semakin dekat hatinya semakin tergetar keras, sehingga langkahnya jadi tidak teratur. Dia menatap ke depan. Dilihatnya para tokoh tua sedang duduk bersilah. Yang memiliki luakang tinggi, agak dekat dengan Liu Chi Hinmo, sedang yang memiliki luakang masih rendah berada lebih jauh. Tampak mereka mengeluarkan darah dan wajah mereka pucat bagai mayat. Beberapa orang sudah terkapar. Di antaranya masih belingsatan menggeliat sambil mencakari tanah dengan kuku jari tangan mereka yang mengucurkan darah. Sepertinya mereka tidak sadar akan keadaan dirinya masing-masing. Telah terpengaruh dasyatnya Pat Leong Tian LM. Luleng sudah tidak sempat menyaksikan terus, karena mendadak dia merasa kakinya lemas dan seketika tubuhnya merosot jatuh terduduk di tanah. Dia merasa suara harpa itu bagaikan geledek terus-menerus menyambar di atas kepalanya. Sehingga darahnya bergolak dan tak lama mulutnya sudah mengeluarkan darah. Mungkin dia sudah terluka dalam. Akan tetapi, Luleng masih sempat melihat Liu Chi Himo duduk di atas batu. Jari tangan orang itu terus memetik tali senar Pat Leong Him. Musuh besarnya sudah begitu dekat, namun dia tidak mampu berbuat apa-apa. Hatinya seperti disayat, namun juga harus berusaha menenangkan hati melawan suara harpa itu. Rasa dendamnya mampu membuatnya dapat bergerak sedikit demi sedikit ke arah Liu Chi Himo. Dia ingin turun tangan membunuh musuh besarnya itu. Tak seberapa lama, beberapa orang yang berguling-guling itu, mendadak meloncat ke atas, kemudian terbanting ke tanah dan tak bergerak lagi. Sedangkan suara Pat Leong Tian Im mengalun semakin cepat dengan nada semakin meninggi. Semua orang yang duduk bersilah, terguncang hebat. Nafas mereka memburu. Liu Kang Luleng lebih rendah dari mereka, namun dia masih dapat bertahan itu disebabkan dia datang belakangan. Mendadak terdengar suara bentakan Sui Ching Sian Su dan Liat Hwe Echou Su. Keduanya bangkit berdiri, dengan badan sempoyongan menuju ke arah Liu Chi Himo. Namun langkah mereka tampak begitu berat, sepertinya sedang mendaki ke tempat yang amat tinggi. Ketika melangkah dua-tiga depa, mendadak terdengar suara dentaman keras dan menggetarkan sebanyak tiga kali. Liu Leng tahu, itu suara tali harpa yang kedelapan. Dulu ketika berada di luar kota Lemcong dia melihat sebuah kereta mewah. Di dalam kereta mewah itu terdapat sebuah harpa kuno. Tanpa sengaja dia memetik tali senar harpa yang kedelapan, sehingga mengeluarkan suara berdentam keras. Walau hati Liu Leng tergoncang keras oleh suara itu, dia masih berusaha memandang ke depan. Tampak Sui Ching Sian Su dan Liat Hwe Echou Su terdorong sempoyongan beberapa langkah ke belakang. Setelah terdorong mundur tiga langkah, badan mereka bergoyang-goyang, kemudian jatuh duduk. Menyaksikan itu, Liu Leng tahu tidak lama lagi semua orang yang berada di situ pasti binasa. Rimba Persilatan bakal dikuasai Liu Chi Himu. Tokoh ini akan menjadi Bulim Chi Chun, penguasa Rimba Persilatan. Perlahan-lahan Luleng merasa tidak kuat bertahan, wajahnya sudah pucat pias. Sementara suara harpa itu semakin tidak kedengaran. Ini merupakan pertanda kalau dirinya mulai terpengaruh. Dan saat itulah terdengar suara Feng 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 tiga kali. Anehnya, meskipun saat itu suara Pat Leong Tian Im sangat dasyat, suara Feng tiga kali terdengar keras dan jelas. Suara itu ternyata berasal dari busur. Semua yang mendengar suara busur itu, seketika tersentak sadar dari pengaruh suara Pat Leong Tian Im itu. Semua orang membuka mata. Liu Chi Himu pun tertegun hingga tiba-tiba berhenti memetik tali senar harpanya. Begitu suara Pat Leong Tian Im berhenti, legalah hati semua orang meski tetap belum bisa bergerak. Liu Chi Himu mendengarkan kepala, lalu berseru dengan suara lantang. Siapa yang membunyikan tiga kali suara busur? Apakah pemilik busur api pusaka rimba Persilatan? Mendadak tampak sosok bayangan berkelebat cepat sekali. Dan tahu-tahu sudah berada di hadapan Liu Chi Himu. Tidak salah, memang aku. Liu Leng yang sampai paling belakang, mengalami luka paling ringan dibandingkan dengan yang lain. Maka melihat orang yang baru muncul itu, dia langsung mengenalinya. Ternyata orang itu si Buddha Setan Oaye Simtid. Kemunculannya dengan bunyi busur yang menyebabkan Liu Chi Himu berhenti memetik tali senar harpa, membuat Liu Leng terheran-heran. Dia amat terkejut, karena saat itu hari sudah mulai terang. Liu Leng sudah melihat jelas wajah Liu Chi Himu dan wajah si Buddha Setan Oaye Simtid. Ternyata mereka berdua memiliki wajah yang amat buruk. Liu Chi Himu di atas batu, sedangkan si Buddha Setan Oaye Simtid berdiri di hadapannya. Jarak mereka hanya satu depa. Meti mereka berdua terbelalak saling memandang. Liu Leng juga terbelalak menyaksikan wajah kedua tokoh sakti itu ternyata sama mirip satu sama lain. Kau. Tanda petik. Si Buddha Setan Oaye Simtid tidak dapat melanjutkan. Selama ini menganggap wajahnya paling buruk di dunia, namun kini ternyata bertemu Liu Chi Himu yang menggemparkan rimba persilatan itu, memiliki wajah yang amat buruk, bahkan buruknya serupa dengan wajahnya. Liu Chi Himu kelihatan juga sependapat dengan si Buddha Setan Oaye Simtid. Kau si Buddha Setan sentak Liu Chi Himu. Oaye Simtid manggut-manggut. Kau tahu asal usulmu. Oaye Simtid menggeleng kepala. Tidak tahu. Ketika aku mulai mengerti urusan, di sisiku terdapat sosok tengkorak dan busur api ini. Sekujur badan Liu Chi Himu tampak tergetar, sehingga tanpa sadar tangannya memetik tali senar harpa itu. Namun kali ini suaranya berubah. Tidak melengking dan menyakitkan telinga. Bahkan terdengar merdu, sedap di telinga. Kini kau sudah berjumpa aku, masih tidak mengerti. Oaye Simtid tertegun, matanya terbelalak dengan mulut ternganga lebar. Kau, kau adalah. Tanda petik. Sebelum Oaye Simtid usai berkata, Liu Chi Himu sudah tertawa gelak dan berkata. Anak bodoh. Kita amat mirip satu sama lain, kau masih ragu apa? Selama ini si Buddha Setan Oaye Simtid menganggap dirinya tidak punya orang tua. Tidak disangka, saat ini muncul orang yang amat dirindukannya. Ayah seru Oaye Simtid seakan tidak percaya sama sekali. Liu Chi Himu bangkit berdiri, sebelah tangannya memegang harpa, sebelah lagi direntangkan lebar-lebar. Badan si Buddha Setan Oaye Simtid berkelebat, dia langsung memeluk tubuh Liu Chi Himu. Tahukah kau siapa ayahmu ini? Si Buddha Setan Oaye Simtid menyaut. Kau merimba persilatan menjuluki ayah Liu Chi Himu. Liu Chi Himu tertawa gelak. Hahaha. Itu setelah ayah memperoleh Pak Leong Tian. Im. Kau tidak mau tahu dulu ayah dipanggil apa? Si Buddha Setan Oaye Simtid menoleh ke belakang, semua orang yang tadi bergelimpangan, sedang memandangnya, termasuk Cip Set Sin Kun Tem Senin. Setelah memandang Cip Set Sin Kun Tem Senin sejenak, si Buddha Setan Oaye Simtid berkata, Tem Tai Hiap pernah memberitahukan padaku. Sosok tengkorak yang berada di sisiku, kemungkinan besar adalah Oaye Tung, salah seorang Soan Tiong Liu Chou, maka selama ini, aku anggap dia adalah ayahku. Ketika si Buddha Setan Oaye Simtid menyebut nama tersebut, wajah Liu Chi Himu tampak terperanjat. Ternyata masih ada orang kenal namaku, ayah memang bernama Oaye Tung. Percakapan kedua tokoh berwajah buruk yang ternyata bapak dan anak itu tentu saja sampai di telinga semua orang di sana. Padahal sebenarnya siapa dan asal lusul Liu Chi Himu selama ini masih merupakan teka teki besar bagi kalangan tokoh rimba persilatan. Kini Liu Chi Himu sudah memberitahukan, ternyata dia merupakan salah seorang Soan Tiong Liu Chou bernama Oaye Tung. Julukannya Chou Ling Koan. Semua orang tidak merasa heran, sebab Soan Tiong Liu Chou berasal dari golongan hitam, amat sadis dan sering membunuh orang. Sudah lama kau merimba persilatan golongan lurus ingin membasmi mereka, namun mereka selalu berhasil meloloskan diri. Semua orang tahu, kehebatan Liu Chi Himu hanya terletak pada Pad Leong Tian Im. Ilmu silatnya cuma tergolong tingkat dua. Kini dugaan mereka terbukti, karena Liu Chi Himu adalah Chong Ling Koan Oaye Tung. Setelah tertegun cukup lama, budak setan Oaye Simtik membuka mulut. Kalau begitu, tengkorak siapa yang berada di sisi kutanyanya membuat wajah Liu Chi Himu berubah bengis. Binatang itu memang harus mampus gramnya seakan marah bukan main. Si budak setan Oaye Simtik terlalu polos dan jujur, maka setelah mengerti urusan, sejak itu dia menganggap tengkorak itu familinya. Sering kali dirinya berbicara dengan tengkorak itu sebelum bertemu Tem Goatwa. Ada permasalah apa saja selalu ditumpahkan pada tengkorak tersebut. Karena itu dia amat menghormati benda tak berfernyawa itu. Kini dia tahu ayahnya masih hidup, bahkan berada di hadapannya. Mereka berdua memang mirip. Tentunya Liu Chi Himu tidak hanya mengaku senaknya saja. Dia memang benar ayah dari tokoh bernama budak setan Oaye Simtik. Tapi ketika Liu Chi Himu mencaci tengkorak, Oaye Simtik jadi tertegun. Nak, dulu ayah mengangkat saudara dengan beberapa orang. Tanpa sengaja menemukan busur api dan pat lionghim. Pada waktu itu, kau belum lama lahir. Salah seorang berhati serakah, ingin menelan kedua pusaka itu. Secara diam-diam dia mengambil busur api. Ayah menyerangnya dengan senjata rahasia beracun, namun dia berhasil merebutmu. Karena itu, ayah tidak berani menyerangnya lagi, khawatir akan melukaimu. Akhirnya dia membawamu. Kabur. Beberapa tahun ini, aku terus mencarimu. Untung kau tidak apa-apa, sedangkan orang itu pasti mampus karena terkena senjata rahasia beracun. Dan sekarang kita berjumpa. Ayah pun telah berhasil mempelajari pat liongtian im. Ayah jadi bulim cicun. Si budak setan Oaye Simtik manggut-manggut kini dia sudah jelas mengenai asal-usulnya. Oh oh oh. Ternyata begitu gumamnya sambil memandangi ayahnya yang masih asing. Liok Cihimo tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Nak, ilmu ginkangmu amat tinggi. Hanya mahir ginkang, tidak pernah belajar ilmu silat sahut Oaye Simtik merendah. Dia malu wajahnya tanpa kemerahan mendengar pujian seng ayah. Jangan takut, ayahmu adalah bulim cicun. Siapa berani tidak menghormatimu? Nak kau menyingkir dulu. Biar ayah menghabiskan mereka dengan pat liongtian im, lalu kita bercakap-cakap lagi. Si budak setan Oaye Simtik terkejut mendengar itu. Ayah bilang apa? Mereka semua berani tidak tunduk pada ayah sehagai bulim cicun. Aku menghendaki kau merimba persilatan di kolong langit kau akibat jika tak mau tunduk kepadaku. Maka orang yang berada di sini, semua harus mampus. Dalam hati Oaye Simtik yang jujur polos itu menganggap perkataan Liok Cihimo tak pakai aturan. Tampaknya dia kurang setuju dengan ayahnya. Ayah memiliki pat liongtian im yang dirasyat. Tentu mereka akan tunduk. Untuk apa ayah harus membunuh begitu banyak orang? Liok Cihimo tertawa dingin. Nak, kau tak pernah tahu. Dulu sebelum ayah menguasai ilmu pat liongtian im, banyak kau merimba persilatan meremahkan ayah berkata sampai di sini, Liok Cihimo tertawa lagi. Hahaha. Dulu si pecut emas honsan, menganggap dirinya her kepandayan tinggi, maka dia mengejar kami suami istri. Pada waktu itu, ibumu sedang hamil, karena berusaha kabur, akhirnya keguguran. Kalau tidak, kau tentu memiliki seorang kakak. Hahaha. Setelah berhasil menguasai ilmu pat liongtian im, ayah membunuh anaknya. Mengenai kematian anak si pecut emas honsan, mayatnya berada di dalam gudang batu Lu Sinkong. Kemudian Lu Sinkong suami istri mengantar kotak kayu ke rumah si pecut emas honsan. Dan kejadian di puncak sianjin hangbu yei san ditimbulkan oleh peristiwa sadis ini. Akan tetapi, pada waktu itu tiada seorang pun tahu peristiwa menggiriskan itu perbuatan siapa. Kini barulah terbuka rahasia itu di depan para tokoh tingkat tinggi persilatan. Semua orang di tempat itu mendengar jelas pengakuan Liok Cihimu. Han Giok Cia segera bangkit berdiri meski sempuyongan. Dia mencaci sambil menuding Liok Cihimu. Kau penjahat busuk. Karena emosi, setelah mencaci, Han Giok Cia muntah darah segar, dan segera roboh lagi. Tem Ekhui segera memapahnya, namun gadis itu berkertak gigis raya berkata sengit. Jangan menghalangiku. Aku, aku mebalas dendam. Tem Ekhui menghela nafas panjang. Giok Cia, kini kita semua terluka parah. Ah 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 ah. Tanda petik. Ha ah ah. Nak, dengar lagi penuturan ayah. Setelah membunuh anak si pecut emas Han San, ayah teringat akan dendam terhadap lusin kong suami istri. Mereka berdua pernah menghina ayah, maka ayah mengatur semua rencana agar mereka mengantar sebuah kotak kayu ke rumah si pecut emas Han San. Selain itu, ayah juga menyiarkan suatu berita, bahwa kotak kayu tersebut berisi rahasia rimba persilatan. Karena itu banyak kaum rimba persilatan saling berebut kotak kayu tersebut, sehingga terjadi pertarungan di sepanjang jalan. Di saat lusin kong suami istri hampir tiba di sucau, ayah menaruh kepala anak si pecut emas Han San ke dalam kotak kayu itu, agar mereka suami istri bertarung mati-matian dengan si pecut emas Han San. Sampai di situ, Liok Cihimo tertawa gelak lagi. Hahaha, gudang batu lusin kong, justru teman ayah yang membukanya, ayah menaruh mayat anak si pecut emas Han San di sana. Tanda petik. Liok Cihimo terus menceritakan tentang semua itu dengan rasa bangga dan sombong. Dia merasa puas dan gembira sekali. Sebaliknya, wajah si budak setan OEY simtit berubah pucat. Kini luleng baru tahu jelas tentang kematian kedua orang tuanya, ternyata perbuatan Liok Cihimo. Seketika itu juga dendam kesumat yang telah lama terpendam di dadanya seakan meledak. Darahnya bergejolak hebat terbakar kemarahan. Mendadak saja pemuda tampan itu mengeluarkan suara siulan panjang. Bersamaan dengan itu tubuhnya melesat cepat menuju ke arah Liok Cihimo. Sejak semula dia menyadari bahwa dirinya hanya mengalami luka dalam yang tidak seberapa parah. Maka dengan mengerahkan ginkangnya secepat kilat tubuhnya telah berada di dekat Liok Cihimo. Dia langsung menggerakkan jari telunjuknya. Liok Cihimo menganggap semua orang tidak bisa bergerak, sebab Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek yang berkepandaian begitu tinggi saja sudah tergeletak. Dia tidak menduga, salah seorang di antara mereka yang masih begitu muda, ternyata punya kekuatan menyerang ke arahnya. Kepandaian Liok Cihimo memang tidak begitu tinggi. Hanya dengan mengandalkan pada Pak Leong Tian Im, sudah menyebut dirinya Bulim Cichun. Saat luleng bergerak begitu cepat, Liok Cihimo tidak punya kesempatan untuk membunyikan harpa. Betapa terkejutnya Liok Cihimo, menyaksikan serangan pemuda itu hampir mengenai dirinya. Namun mendadak pula, sebatang panah kecil meluncur laksana kilat ke arah dada luleng. Walau hanya mengalami luka ringan, luleng tetap telah terluka. Ketika menyerang ke arah Liok Cihimo, dia menggunakan tenaga sepenuhnya. Panah kecil itu meluncur mendadak ke arah dadanya, sedangkan luleng berada di udara. Maka, ces dada bagian kiri luleng terkena panah itu. Luleng tak bisa menghimpun hawa murninya lagi, langsung jatuh terbanting di tanah. Tampak sosok bayangan berkelebat laksana kilat yang ternyata oeyesimtid. Dia sudah berada di hadapan luleng, wajahnya tampak ketakutan. Lu siau hiap terluka. Aku, karena melihat kau ingin meluka yayahku, maka aku terpaksa memanahmu. Kau tahu kan? Ketika oeyesimtid berkata sampai di situ, luleng sudah membentak sambil menyerang, dengan jurusit Cikeng Tian, satu jari mengejutkan langit. Untung panah itu tidak mengena jantungnya. Kalau mengena jantungnya, pasti nyawanya melayang ke alam bakar. Maka serangan itu dilancarkannya secara paksa. Sebab saat mengerahkan tenaga, dadanya dirasakan sakit sekali. Hal itu diikuti dengan tangannya yang tak mampu digerakan. Lemas lunglai tak bertenaga. Badan oeyesimtid bergerak mundur selangkah, dia nyaris menangis menyaksikan keadaan luleng. Lu siau hiap. Aku, aku sungguh tidak bermaksud melukaimu. Liok Cihimo mengerutkan kening mendengar keluhan putranya itu. Nak, sengaja melukainya juga tidak apa-apa. Buat apa harus memberi penjelasan? Oeyesimtid mendengarkan kepala. Nak, kau menyingkir dulu. Setelah ayah menghabiskan mereka semua, barulah kita bercakap-cakap dengan penuh kegembiraan. Oeyesimtid terus memandang ayahnya, dengan perasaan kacau tidak karuhan. Ayah, begitu banyak orang di sini. Belum tentu semuanya punya dendam dengan ayah, mengapa harus membunuh mereka semua? Liok Cihimo langsung meludah. Fui, kalau mereka tidak mampus, bagaimana ada orang mengakui diri ayah sebagai Bu Lim Cicun? Aku mencarimu karena menghendaki Pat Leong Tian Im ada pewarisnya. Kini ayah mementingkan dirimu. Cepatlah kau menyingkir. Wajah Oeyesimtid tampak kecewa sekali. Mimpi pun tidak pernah bahwa ayahnya masih hidup di dunia. Kini ayah dan anak sudah berjumpa, sehingga membuat hatinya gembira sekali. Karena itu, tadi ketika melihat Luleng menyerang ke arah Liok Cihimo, tanpa pikir lagi dia langsung memenahnya. Itu membuktikan bahwa Oeyesimtid amat mencintai ayahnya. Akan tetapi, dia tidak setuju apa yang dikatakan ayahnya, sebab ayahnya ingin membunuh semua orang yang ada di situ. Oeyesimtid tertegun, kemudian memandang semua orang. Dia menghela nafas raya berkata pada Liok Cihimo. Ayah, di antara mereka terdapat beberapa orang yang pernah membantuku, harap ayah melepaskan mereka. Tidak bisa. Oeyesimtid semakin kecewa dan sedih. Dia segera berlutut di hadapan Liok Cihimo. Aku memohon pada ayah. Semua orang merasa tegang memandang Liok Cihimo berkumpul kembali dengan putranya. Pat Leong Tiani memang sangat dasyat. Namun Liok Cihimo pasti tidak akan mewariskan Pat Leong Tiani kepada siapapun. Ini dugaan semua tokoh rimba persilatan yang memusuhi Liok Cihimo. Namun, kini Liok Cihimo sudah berkumpul kembali dengan Oeyesimtid putranya. Berarti Pat Leong Tiani sudah ada pewarisnya. Ini juga pertanda rimba persilatan tidak akan pernah tenang selamanya. Semua semakin tercengang ketegangan, mereka semakin yakin ketika melihat Oeyesimtid melukai luleng. Sementara Liok Cihimo sudah duduk kembali. Sedangkan Oeyesimtid masih berlutut memohon padanya agar tidak membunuh mereka. Kejadian tersebut sungguh mengherankan semua orang. Di antara mereka hanya satu orang yang tidak merasa aneh dan heran, sebab hanya memahami benar bagaimana perasaan Oeyesimtid. Wajah Liok Cihimo berubah, tapi kemudian berubah kembali seperti biasa. Nak, sudah lama sekali kita berpisah. Hari ini kita berjumpa. Kenapa kau mesti menyusahkan ayah? Oeyesimtid berlutut sambil menangis. Ayah, aku memang tidak berbakti. Tapi mana mungkin aku berani menyusahkan ayah? Nah, itu. Cepatlah kau pergi menyingkir, ayah akan bertindak terhadap mereka semua. Oeyesimtid diam saja. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati memang ingin menuruti perkataan ayahnya, namun nuraninya tidak mengizinkannya. Tiba-tiba saja terdengar Cip Set Sin Kuntem Senin berseru. Simtid, masih ingatkah kau, akan asal namamu itu Oeyesimtid tertegun, teringat akan apa yang dikatakan. Cip Set Sin Kuntem Senin padanya dulu. Selama itu dia amat berduka karena wajahnya buruk. Cip Set Sin Kuntem Senin yang memberitahukan kepadanya, bahwa seseorang yang berwajah buruk tidak jadi masalah, yang penting hatinya. Maka Cip Set Sin Kuntem Senin memberi nama Simtid, hati lurus, padanya. Ketika Tem Senin mengungkit tentang itu, Oeyesimtid jadi tercengang. Kemudian berkata pada Liok Cihimu, Ayah, jangan kau menggunakan Pat Liong Tian Im lagi. Wajah Liok Cihimu langsung berubah gusar. Bagus, bagus. Kau dengar perkataan orang lain, tapi mengabaikan perkataan ayahmu. Oeyesimtid menyahut dengan air matu berlinang-linang. Ayah, isi hatiku sulit dijelaskan. Liok Cihimu tertawa panjang. Kalau tidak mau menyingkir, ayah tetap akan memetik tali senar harpa. Ayah telah mempelajari Pat Liong Tian Im secara sempurna. Namun kalau kau tidak menyingkir, Pat Liong Tian Im tidak akan melukaimu. Usai berkata begitu, Liok Cihimu menyapu tali senar harpa, sehingga mengeluarkan suara kering-kering-kering. Mendadak wajah Oeyesimtid menyeratkan kebulatan hatinya. Ayah, apakah ayah bersedia mengajar aku Pat Liong Tian Im? Tentu. Kau memiliki ginkang yang amat tinggi. Setelah kau berhasil menguasai Pat Liong Tian Im, kau pasti dapat malang melintang dalam rimba persilatan tanpa tanding. Kecuali. Tanda petik. Kecuali apa sahut Oeyesimtid cepat. Liok Cihimu tertawa. Setelah mereka mati semua, barulah ayah memberitahukanmu. Ayah, bolehkah aku melihat sebentar Pat Liong Him itu? Liok Cihimu menggut-manggut. Tentu boleh. Liok Cihimu menyodorkan Pat Liong Him kehadapan Oeyesimtid. Sementara itu Cip Set Kuntem Senin sudah tahu maksud tujuan dalam hati Oeyesimtid. Semula dia masih mengira Liok Cihimu tidak akan menyodorkan harpa kuno itu kepada Oeyesimtid. Namun siapanya na Liok Cihimu amat kegembira setelah berkumpul kembali dengan putranya itu. Ketika Oeyesimtid mencegahnya membunuh semua orang yang berada di situ, Liok Cihimu amat gusar. Namun dia rupanya tidak mencurigai permintaan putranya. Dengan tangan agak bergemetar Oeyesimtid menerima Pat Liong Him. Setelah berada di tangannya, mendadak badannya bergerak bagaikan segulung asap, mencelat ke belakang beberapa depa. Liok Cihimu terheran-heran. Nak, kau mau berbuat apa? Oeyesimtid tidak menyahut, melainkan melesat pergi. Terkejut bukan main hati Liok Cihimu, meski dia menguasai ilmu Pat Liong Tian Im, tapi tanpa Pat Liong Him itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Harpa kuno itu boleh dikatakan merupakan nyawanya, kini dibawa pergi oleh Oeyesimtid. Liok Cihimu langsung membentak. Berhenti. Oeyesimtid berhenti sejenak, tapi setelah itu melesat pergi lagi laksana kilat. Tanpa membuang-buang waktu lagi Liok Cihimu segera melesat mengejarnya. Dan tak lama kemudian dua sosok bayangan telah saling berkejaran semakin jauh. Kini hari sudah terang. Semua orang bagaikan baru terbangun dari mimpi buruk. Cip Set Sin Kun Tem Senin menghela nafas lega. Saudara-saudara, kini Liok Cihimu telah pergi, dalam satu dua hari ini pasti tidak akan kembali. Bagaimana bisa begitu tanya Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek yang tak jauh darinya? Bagaimana isi hati Oeyesimtid? Aku tahu secara jelas. Lagipula dia memiliki ginkang yang amat tinggi. Kita semua tidak dapat mengejarnya, apalagi Liok Cihimu. Dia akan mengejar Oeyesimtid hingga ribuan mil, maka tidak mungkin dia akan kembali dalam waktu singkat. Mendengar itu, semua orang menarik nafas lega. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berkata, Kita harus menghimpun hawa murni mengobati luka semua orang menyetujui dan melaksanakan saran itu. Maka tak lama suasana jadi hening. Masing-masing menghimpun hawa murni mengobati luka. Hingga keesokan harinya, beberapa pesilat tulung misalnya Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, Cip Set Sin Kun Tem Senin, Tok Chiulo Sat Seh Chin Hua, Lihat Hwe Echow Su, Sui Ching Siansu dan Si Walet Hijau Liok Kun Si sudah sembuh beberapa bagian dari lukanya. Mereka mulai bangkit berdiri, Tong Hang Pek dan Tem Senin mendekati luleng. Mereka mencabut panah kecil, kemudian membubun obat pada bekas luka itu. Malam harinya, beberapa orang yang terluka amat parah, akhirnya meninggal. Kalau dihitung, yang hidup hanya sebagian, lainnya binasa semua. Liok Chi Himo pergi mengejar Ro'e Ye Sim Tid, namun anak itu berhati jujur dan lugu. Kurasa dia pasti akan mengembalikan Pat Leong Him itu kepada Liok Chi Himo. Seperti apa kehebatannya Pat Leong Tian L.M., kita semua telah merasakannya. Luka kita belum sembuh benar, paling tidak kita membutuhan waktu beberapa bulan lamanya. Selain menghindar tak ada jalan lain bagi kita. Cip Set Sin Kun Tem Senin memandangi semua orang di tempat itu. Semua diam. Sementara Sui Ching Sian Su terus berdoa untuk yang mati. Setelah itu mereka bergotong royong mengubur kawan-kawan yang mati. Setelah selesai mendadak, Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek melesat pergi. Saudara Tong Hang, kau mau ke mana? teriak Tem Senin. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek menyahut dengan nada sedih. Melanglang buana, saudara Tem. Anggaplah aku telah mati oleh Pat Leong Tian Im. Cip Set Sin Kun Tem Senin berduka sekali dalam hati. Dia menghela nafas panjang, kemudian berkata dengan suara rendah pada Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua. Lihatlah. Semua itu gara-gara ulahmu. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua memakai kedok, sehingga tak jelas bagaimana ekspresi wajahnya. Namun dia menyahut dengan dingin. Masih menyalahkanku? Kau rela menikahkan Goat Hua pada tua bangka. Aku tidak rela. Putri kita rela, sebagai orang tua hanya menurut saja ujar Tem Senin. Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua mendengus. Hektometer. Cip Set Sin Kun Tem Senin menoleh pada Tem Ek Hui, setelah itu berkata. Kalian berdua kalau mau ikut kami ke pulau Hwe Chiao Tu, itu memang baik sekali. Kalau tidak mau, kalian harus berhati-hati dalam merimba persilatan. Ketika meninggalkan pulau tersebut, Tem Ek Hui masih kecil, maka tidak begitu terkesan pada tempat itu. Ayah, aku masih ingin bergerak dalam merimba persilatan beberapa tahun sahut Tem Ek Hui setelah berpikir beberapa saat. Cip Set Sin Kun Tem Senin menganggukan kepala dan tersenyum mendengar keinginan anaknya. Baiklah. Tapi, jangan menimbulkan urusan dalam merimba persilatan. Kalau bertemu Liok Chi Hin Mo, lebih baik cepat-cepat menghindar. Cip Set Sin Kun berhenti sejenak, menghela nafas panjang sambil melanjutkan, aku tahu percuma berpesan padamu, sebab kalau kau mau menuruti perkataanku, tidak mungkin kau akan turun ke sini tadi. Namun kau harus ingat, kami hanya punya dua anak, sedangkan adikmu, kini entah berada di mana. Tidak kita ketahui hidup atau sudah mati. Maka dari itu kau harus berhati-hati. Berkata sampai di situ, air matu Cip Set Sin Kun Tem Senin meleleh. Tiba-tiba saja dia ingat pada Tem Goatwa. Putrinya yang kabur entah kemana sekarang. Tem Ek Hui tampak tertegun memandangi ayahnya. Ayah tidak ingin pergi mencari Goatwa tanya Tem. Ek Hui kemudian. Cip Set Sin Kun Tem Senin menggeleng-gelengkan kepala. Tentunya kau tahu bagaimana sifat adikmu itu. Kalau pun berhasil menemukannya, juga percuma Tem Ek Hui menghela nafas panjang. Ayah, LBU. Setelah kembali ke Pulau Hwe Echiotu, ayah dan LBU tidak ingin terjun ke dalam rimba persilatan. Sesungguhnya kami kembali ke Pulau Hwe Echiotu, hanya untuk merawat luka. Kemudian bersama mempelajari Kitab Iblis Peninggalan Kakekmu. Mudah-mudahan dapat menemukan suatu ilmu silat yang mampu melawan Pat Leong Tian Im. Petaka memang telah melanda. Perkara kelak kita bisa mengatasinya atau tidak, itu urusan nanti. Kini yang terpenting harus berusaha. Saat mereka berdua berbicara, yang lain sudah mulai bubar meninggalkan tempat itu, yang pergi duluan adalah Giyok Bin Sien Kuntong Hangpek, kemudian lihat Hwe Echiotu, Sui Ching Siansu, dan si Walet Hijau Yokun Si. Akan tetapi, mendadak luleng mengejarnya, lalu memberitahukan tentang Toan Bok Ang yang ditaruhnya di dalam goa. Si Walet Hijau Yokun Si kaget mendengar pemberitahuan itu. Maka tanpa membuang-buang waktu langsung melesat menuju ke goa. Luleng kembali ke tempat, kebetulan mendengar chipset Sien Kuntem Senin dan Temek Hwe sedang membicarakan Temek Hwe. Pemuda itu merasa sedih. Air matanya meleleh, teringat akan nasib Temek Hwe yang malang. Namun segera dipalingkan wajahnya khawatir diketahui oleh mereka. Setelah berpesan dan memberi nasihat ini dan itu, akhirnya Cip Set Sien Kuntem dan Tok Ciu Lo Set Seh Ching Hwa meninggalkan tempat itu. Temek Hwe dan Hon Giyoksya membalikan badan. Melihat luleng terisak-isak membelakangi mereka, kedua orang itu tahu hati luleng sedang berduka. Mereka berpandangan, setelah itu Temek Hwe berbisik. Giyoksya, coba kau menasih hatinya. Hon Giyoksya maju mendekat. Kebetulan ga melihat golok suyang tu tertancap di atas sebuah kuburan baru. Luleng memang sudah mengembalikan golok pendek itu kepada pemiliknya, namun pemiliknya telah binasa oleh Pak Leong Tian Im. Hon Giyoksya mengambil golok pusaka itu, lalu melesat ke hadapan luleng. Adik luleng. Nona Hon, kau tidak usah kemari menasihatiku. Luka dalam hatiku tidak akan sembuh dengan nasihatmu. Wajah Hon Giyoksya kemerah-merahan mendengar perkataan luleng. Adik luleng, siapa ingin menasihatimu bentaknya dengan sengit? Temek Hwe terperangah. Adat Hon Giyoksya memang buruk, mungkin akan ribut dengan luleng. Mengetahui hal itu dia cepat-cepat memberi isyarat kepada Hon Giyoksya. Namun Hon Giyoksya sepertinya tidak melihat isyarat itu. Adik luleng, aku cuma ingin menyadarkanmu. Ilmu Kim Kong Chi yang kau miliki itu merupakan ilmu yang tiada duanya di kolong langit. Lelaki harus gagah dan berhati tabah. Kalau hanya karena urusan percintaan, lantas tiada gairah hidup, apakah masih terhitung manusia? Luleng menghela nafas panjang. Ak-a-ah. Nona Hon, bicara memang gampang mendadak Hon Giyoksya mengayunkan tangannya. Ternyata dia melempar golok itu ke hadapan luleng. Golok tertancap di depan kakinya. Su yang tu berada di hadapanmu, musuh besar belum mati, sedangkan hati Nona Temp telah hancur lebur dan menunggumu memperbaikinya. Kau pikir baik-baik. Ek-hawi, mari kita pergi. Karena masih mencemaskan luleng, Temek-hawi belum bergerak dari tempat. Tapi dia, Hon Giyoksya langsung memutuskan ucapannya. Aku sudah berkata begitu terhadapnya. Mau dengar atau tidak itu terserah dia saja. Temek-hawi diam dan tercenung. Memang masuk akal. Apa yang dikatakan Hon Giyoksya, pikirnya. Keduanya lalu meninggalkan tempat itu. Sesungguhnya apa yang diucapkan Hon Giyoksya tadi telah menyentuh hati luleng. Pemuda itu terpaku dengan kening terkernyit, seperti sedang memikirkan sesuatu. Musuh besar belum mati, sedangkan hati Nona Temp telah hancur lebur, Dia menunggu mu memperbaikinya gumamnya mengulangi perkataan Hon Giyoksya. Luleng bergumam berulang kali. Kemudian dia ambilnya golok pusaka itu, dan langsung menyabetkannya ke sebuah batu. Terang batu itu hancur berkeping-keping. Ketika menyabet golok pusaka itu, wajah luleng tersirat ke bulatan hatinya. Akan tetapi, setelah itu dia kembali tertegur dan bergumam. Oh, luleng, dendam belum dibalas, apakah kau dapat membalas? Hati Nona Temp hancur lebur menunggu mu memperbaikinya, apakah kau dapat memperbaikinya? Bergumam sampai di situ, tangannya yang menggenggam golok pusaka itu jadi renggang. Golok pusaka itu terlepas dari tangannya, jatuh di atas tanah. Luleng berdiri terkenang umangu di tempat. Mendada ada yang mengejutkannya. Terdengar ada suara-suara bernada dingin. Dasar tak punya guna, kau tidak bunuh diri, di dunia ini juga telah berkurang seorang anak yang tak berguna. Padahal semua orang telah meninggalkan tempat itu. Hanya tinggal luleng seorang diri. Tentu saja luleng terkejut bukan main. Maka dia segera mendongakan kepala. Dilihatnya si Walet Hijau Yokun Sih tengah memandangnya dengan sinis dan tajam. Begitu melihat si Walet Hijau Yokun Sih, luleng segera bertanya. Yoko Chiam Poe, Nona Toan berada di sana si Walet Hijau Yokun Sih mendengus. Hektometer. Di dalam goa hanya ada si Nabi Setan Sengling. Sekarang telah kubinasakan dengan sebuah pukulan. Toan Bok Ang adalah gadis yang tak tahu diri, dia telah melanggar peraturan Hwi Yan Bun. Secara diam-diam jatuh cinta pada seorang pemuda, itu harus dibunuh. Lebih-lebih dia jatuh cinta padamu yang merupakan pemuda tak berguna, maka dosanya bertambah berat. Usai berkata begitu, si Walet Hijau Yokun Sih meludah penuh kebencian dan cepat melesat pergi. Wajah luleng berubah kelabu ketika dicaci. Setelah si Walet Hijau Yokun Sih pergi jauh, barulah dia berseru sekeras-kerasnya. Bagaimana aku tak berguna? Akan tetapi, si Walet Hijau Yokun Sih tidak mendengar suara seruannya, karena telah pergi jauh sekali. Suara seruan luleng bergema-gema. Luleng membungkukan badannya memungut golok pusaka itu. Kini wajahnya tampak tegar, tersirat jelas sekali dalam hatinya. Sesaat kemudian dia melesat ke arah Ching Yun Ling. Baru sampai di Ching Yun Ling, tampak api memhubung tinggi di Tong Tian Hong. Terlihat pula para padri Godi Pai, masing-masing membawa sebuah buntalan. Meninggalkan Tong Tian Hong itu. Luleng tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dia berdiri tertegun memandang ke arah tempat itu. Dua ratus lebih padri Godi Pai meninggalkan Tong Tian Hong. Tiba-tiba luleng melihat Sui Ching Sian Su ada paling belakang di antara para padri. Pemuda itu segera berlari menghampirinya. Supek mau kemana? Dengan nafas terengah-engah Sui Ching Sian Su menjawab. Setelah Liu Chi Himo memperoleh kambalipat Liu Him, pasti kemari lagi. Aku suruh para padri meninggalkan Tong Tian Hong, lalu kuil itu pun dibakar, maka semua padri akan terhindar dari petaka, kau pun harus begitu. Wajah luleng tampak tercengang kaget mendengarnya. Supek, apakah harus membiarkan Liu Chi Himo terus bertindak sewenang-wenang? Aku akan berangkat ke Tian Tok, India, untuk berunding dengan padri yang berkepandayan tinggi di sana, bagaimana cara mengatasi Pai Leong Tian Im. Atau aku harus mempelajari semacam ilmu aliran Buddha. Kalau tidak berhasil, terpaksa pasrah saja. Ucapan Sui Ching Sian Su, persis seperti Cid Set Sin Kun Tem Senin, bahwa Pai Leong Tian Im memang merupakan ilmu yang amat hebat, dan sulit dicarikan tandingannya di rimba persilatan. Luleng tertegung dengan pandangan matu nanar. Sambil menepuk bahu luleng, Sui Ching Sian Su berkata sungguh-sungguh. Setelah kau membakar kamarmu, kau pun harus pergi menghindar untuk sementara waktu. Luleng manggut-manggut, sedangkan Sui Ching Sian Su melesat pergi meninggalkannya. Luleng masih berdiri terpaku di tempat. Berselang sesaat barulah dia melesat ke arah si Tian Hong. Setelah memeriksa dengan cermat, tiada seorang pun berada di situ, dia menyalakan api membakar bangunan itu. Tak lama api mulai berkobar-kobar, sekejap api sudah membubung tinggi. Setelah yakin tempat itu akan terbakar, luleng segera melesat pergi meninggalkannya. Sampai di bawah gunung, luleng berdiri di depan kuburan baru sambil berpikir. Cip Set Sin Kun Tem Senin mengatakan, bahwa Oie Sim Tid pasti akan mengembalikan Pat Leong Him kepada Liu Chi Him Mo, maka Liu Chi Him Mo akan kembali ke situ. Mungkin dugaan Cip Set Sin Kun Tem Senin tidak melesat. Kalau begitu, alangkah baiknya bersembunyi di sekitar tempat ini. Kalau Liu Chi Him Mo muncul, dia akan menyerangnya dengan golok pusaka, serangan yang mendadak pasti akan membuat Liu Chi Him Mo tiada kesempatan membunyikan harpa kuno itu. Berhasil atau tidak, kera tersebut memang harus dicoba. Demikian pikir luleng. Setelah berpikir begitu, dia langsung memeriksa di sekitar tempat itu mungkin akan menemukan persembunyian yang cocok. Akhirnya tak lama dia menemukan sebuah pohon besar. Di belakang pohon terdapat sebuah lubang. Ini merupakan tempat persembunyian yang amat cocok dan aman, pikirnya. Kalau Liu Chi Him Mo muncul, gampang baginya. Untuk membokong. Luleng yakin berhasil. Dengan perasaan gembira luleng membacok beberapa dahan untuk menutupi dirinya setelah bersembunyi ke dalam lubang. Luleng mengeluarkan makanan kering yang dibawanya. Maksudnya makan dulu baru bersembunyi. Seusai makan, dia langsung memasuki lubang, lalu menutupi dirinya dengan dahan-dahan pohon. Memang tidak enak berdiri dengan dahan-dahan pohon menutupi dirinya, namun demi membalas dendam, dia harus bertahan sambil mengintip keluar. Dia berdiri diam, sebelah tangannya menggenggam golok pusaka, siap menyerang apabila Liu Chi Him Mo muncul. Hampir satu malam luleng menunggu di dalam lubang pohon itu. Liu Chi Him Mo yang ditunggu belum juga muncul. Luleng menganggap Liu Chi Him Mo sudah tidak akan datang lagi. Namun ketika dia baru mau keluar, mendadak terdengar suara pembicaraan orang. Ayah, aku sudah duga dari tadi, mereka sudah bubar semua. Luleng terkejut bukan main ketika mengetahui suara itu milik OE Simtid. Yang sungguh membuatnya tegang, suara itu berasal dari balik pohon. Tentu saja luleng tidak melihat mereka. Hal itu benar-benar membuatnya risau. Untuk melancarkan serangan jelas akan terlambat karena dirinya berada di dalam lubang di balik pohon besar. Akhirnya luleng dengan sabar terus menunggu. Terdengar lagi suara OE Simtid bernada gugup. Ayah, aku, aku hanya berpikir, kenapa harus melukai begitu banyak orang. Liu Chi Him Mo membentak sengit. Kau tahu apa? Kalau ayah tidak melukai mereka, sebaliknya mereka pasti akan mencelakai ayah. Ayah memiliki ilmu Pat Leong Tian Im. Siapa yang berani cari gara-gara dengan ayah? Terdengar suara Fui, kemudian Liu Chi Him Mo berkata. Nak, kau hanya tahu satu, tak tahu lain. Ayah memang memiliki ilmu Pat Leong Tian Im, namun ilmu silat ayah tidak tinggi. Ketika berada di puncak Sian Jin Hong, ayah terkena pukulan Tong Hang Pek, yang membuat ayah terluka parah. Kalau saja waktu itu dia tidak pingsan, nyawa ayah pasti sudah melayang. Sampai di rumah, ayah menyembunyikan Pat Leong Him. Di tepi sungai Wong Ho bertemu saudara angkat ayah, sehingga terpaksa memetik tali senar harpa ini lagi, sedangkan ayah dalam keadaan luka parah. Akhirnya ayah bersembunyi di suatu tempat yang sepi dan rahasia, merawat luka hingga dua tahun lebih. Setelah itu baru keluar lagi. Coba pikir, kalau dulu Tong Hang Pek tidak terluka, bukankah nyawa ayah sudah melayang? Mendengar itu, Lu Leng tahu sebabnya kenapa dua tahun lebih Liu Chi Him Mo tidak muncul dalam merimba persilatan. Ternyata selama itu dia menyembuhkan luka dalamnya yang sangat parah. Dari kenyataan ini Lu Leng dapat menyimpulkan bahwa ada kera untuk mengalahkan Liu Chi Him Mo yang selamanya tak terkalahkan ini. Berpikir sampai di situ, Jalilu Leng pun bertambah besar. Kalau Liu Chi Him Mo sudah berada di depan, dia akan melancarkan serangan. Kalau ayah tidak membunuh orang dengan Pat Leong Tian Im, aku pikir orang lain pun tidak akan mencelakai ayah. Hari itu di rumah besar, ketika sedang hujan deras, ayah menyembunyikan Pat Leong Him itu nyaris membuat nyawaku melayang. Untung Nona Tem menyelamatkanku. Liu Chi Him Mo tertawa. Siapa suruh kau tidak melihat jelas wajahku? Tapi sejak itu aku pun tahu busur api yang amat penting itu ternyata telah muncul. Tertegun Lu Leng mendengar itu, sebab Liu Chi Him Mo mengatakan busur api yang amat penting. Apa pentingnya pikir Lu Leng semakin penasaran. Busur api berada di tanganku, kenapa ayah bilang amat penting? Liu Chi Him Mo tertawa gelak. Hahaha. Semua orang tahu, Pat Leong Tian Im tiada lawannya. Kau tidak tahu, nak. Lawannya yaitu busur api yang sekarang jadi milikmu ini. Tanda petik. Mendengar itu, geranglah Lu Leng. Dia sama sekali tidak menyangka, busur api itu dapat melawan Pat Leong Tian Im. Namun dia tak tahu bagaimana caranya. Lu Leng menahan nafasnya. Dirinya belum berani turun tangan, sebab kalau gagal melancarkan serangan gelap itu, dia akan tetap tak tahu bagaimana cara menggunakan busur api melawan Pat Leong Tian Im. Ayah, bagaimana busur api dapat melawan Pat Leong Tian Im? Liu Chi Him Mo menyahut dingin. Binatang kecil, setelah kau tahu caranya, apakah berniat mencelakai ayahmu? O E Y Sim Tid menyahut gugup. Ayah, tidak gampang aku tahu asal usulku. Kau adalah ayahku, bagaimana mungkin aku mencelakai ayah? Kemarin aku mengambil Pat Leong Him, hanya karena. Tanda petik. Sebelum usai O E Y Sim Tid berkata, Liu Chi Him Mo sudah membentak. Tidak usah dikatakan lagi, perkataanmu itu tidak dapat masuk ke dalam telinga ayah. Memberitahu padamu tidak apa-apa. Sebab, tiada panah bulu api, busur apimu itu tiada gunanya. Apa itu panah bulu api? Tanya O E Y Sim Tid terkejut. Di sini tidak ada orang lain, biar aku jelaskan padamu. 300 tahun lalu, Pat Leong Tian Im juga pernah muncul. Orang yang memegangnya saat itu adalah orang yang mempunyai dendam berdarah, musuh besarnya berkepandaian amat tinggi. Setelah memperoleh Pat Leong Tian Im, orang itu mulai membalas dendam, sehingga menimbulkan petaka dalam rimba persilatan. Hingga ketika busur api muncul, saat itu masih terdapat tujuh batang panah bulu api. Kalau memanah dengan panah bulu api, maka dapat menahan sejauh 45 mil, tenaganya tidak akan berkurang sama sekali. O E Y Sim Tid terperanjat. Oh, ternyata begitu, aku sama sekali tidak tahu kebetulan busur api dan panah bulu api jatuh ke tangan musuh besar itu. Maka saat pemiliknya memetik tali, senar Pat Leong Him di sebuah puncak, musuh besar itu ternyata berada di puncak seberang. Dia melepaskan tujuh kali panah bulu api. Orang itu terluka parah, namun tidak mati. Musuh besarnya langsung ke puncak seberang dan terjadi pertarungan mati-matian. Akhirnya mereka berdua mati bersarna, maka Pat Leong Him, Pat Leong Tian Im, dan busur api berada di puncak gunung itu. Kalau begitu, tujuh batang panah bulu api juga harus berada di sana. Liu Chi Himo menyaut. Kedua orang itu setelah terluka parah jadi menyesal sekali. Mereka meninggalkan tulisan di tanah tentang kejadian mereka berdua, tapi tidak menjelaskan berada di mana ketujuh batang panah bulu api itu. Kami pernah mencari, namun tidak ketemu. O.I. Simti terbelalak kaget mendengar penjelasan ayahnya. Ayah, kalau ketujuh batang panah bulu api itu muncul, bukankah hamad membahayakan? Ucapan tersebut dicetuskannya dengan setulus hati. O.I. Simti tidak setuju akan perbuatan ayahnya, namun dia berhati jujur dan lurus. Sesuai dengan dugaan Cip Set Sin Kun Tem Senin, akhirnya dia mengembalikan Pat Leong Him itu kepada ayahnya. Seandainya panah bulu api itu muncul, tentunya amat membahayakan diri ayahnya, itu yang dicemaskan O.I. Simti. Liu Chi Himo tertawa gelap. Hahaha. Anak bodoh, busur api berada padamu, ginkangmu amat tinggi, siapa dapat merebutnya dari tanganmu? Kalau kau tidak mengkhianati ayah, panah bulu api muncul pun tidak masalah. Ya, kan? O.I. Simti manggut-manggut. Tidak salah, ayah. Apa yang dibicarakan mereka berdua, tiada sepatah katap pun terlewat dari telinga luleng. Dapat dibayangkan, betapa girangnya hati luleng saat itu. Liu Chi Himo menganggap di tempat itu tiada orang ketiga, maka membeber rahasia secara gamblang kepada putranya. Sedangkan ketujuh batang panah bulu api masih belum ditemukan. Kemungkinan besar masih berada di gunung Tengku saat itu. Asal menemukan ketujuh batang panah bulu api, berarti urusan telah berhasil sebagian. Walau O.I. Simti memiliki ginkang yang amat tinggi, boleh dikatakan tiada seorang pun dapat menandinginya, juga tidak gampang merebut busur api itu dari tangannya. Lagi pula setelah Liu Chi Himo mengatakan begitu, dia pasti lebih berhati-hati. Kini hanya luleng seorang diri yang mengetahui rahasia besar ini. Oleh karena itu, luleng pun mulai mempertimbangkan. Dia berpikir keras bagaimana Kero untuk mengalahkan tokoh bengis ini. Mereka telah pergi, aku tidak takut. Aku akan ke tempat mereka, apakah mereka dapat meloloskan diri ujar Liu Chi Himo pada anaknya sendiri. Tak seberapa lama kemudian, luleng sudah melihat mereka, ternyata mereka berdua berputar berjalan di depan luleng. Seketika perasaan luleng jadi tegang dan penuh emosi. Kalau mengikuti rencana semula, dia akan menyerang Liu Chi Himo dari belakang, itu merupakan kesempatan baik baginya. Akan tetapi, kepandaian Liu Chi Himo cukup lumayan. Apabila serangannya gagal, berarti dirinya yang akan binasa. Tentang rahasia yang diketahuinya itu, juga akan ikut terkubur selamanya. Kalau tadi luleng tidak mendengar tentang rahasia itu, saat ini dia pasti sudah menyerang Liu Chi Himo dengan golok pusaka di tangannya. Padahal kalau sampai gagal, ini sangat menyangkut nasib kehidupan rimba persilatan. Oleh karena itu, walau Liu Chi Himo sudah berada di depannya, dia tetap harus mempertimbangkan secara hati-hati. Tidak boleh bertindak gegabah tanpa pertimbangan matang. Di saat dia sedang mempertimbangkan itu, Liu Chi Himo dan Oaye Simtid sudah semakin jauh. Luleng baru tersadar bahwa dirinya saat ini sangat berperan sebagai pemegang kunci atas hancur dan damainya kehidupan rimba persilatan. Dialah seorang pemegang rahasia atas kedua tokoh anak dan bapak ini. Kebimbangan dan rasa sesal menyergap hatinya. Saat ini dia tak tahu, apakah dirinya akan menjadi pencipta perdamaian atau malapetaka bagi rimba persilatan. Lama sekali pemuda itu tertegun di tempat persembunyiannya. Sementara itu Liu Chi Himo dan Oaye Simtid sudah tidak kelihatan. Luleng berpikir, Sui Ching Siansu telah meninggalkan kuilnya pergi ke Tiantok. Yang lain pasti sudah menghindar entah kemana. Maka Liu Chi pasti tidak dapat menemukan mereka, kecuali bertemu di tengah jalan. Luleng tidak berani lama-lama di situ, dia mengambil. Keputusan pergi ke Gunung Tengkuset mencari panah bulu api. Setelah itu baru mengambil keputusan lagi. Maka dia segera melesat pergi meninggalkan Gunung Godisan ketika sampai di sebuah puncak, dia melihat satu setel pakaian merah tergeletak di atas sebuah batu. Luleng tercengang. Dia kenal benar pakaian itu, pemiliknya tak lain Tem Goatwa. Di saat gadis itu pergi mendadak, Luleng memiliki dua dugaan. Pertama gadis itu akan membunuh diri terjun ke jurang, kedua dia akan hidup menyendiri di suatu tempat sepi, melewati hari-hari yang penuh penderitaan. Dengan kedua kemungkinan itu, sudah pasti Luleng tidak akan berjumpa dengannya lagi. Karena itu, hati Luleng semakin berduka. Kakak Goat, kau, kau berada di mana Luleng berteriak sejadi-jadinya. Namun tidak juga terdengar suara sahutan sama sekali. Luleng mendekat dan mengambil pakaian tersebut. Ternyata di batu itu terdapat sebaris tulisan yang diukir dengan tangan. Tertegun Luleng, karena Tem Goatwa tidak memiliki luakang setinggi itu. Anak Leng. Pakaian merah milik Goatwa ini, kutemukan di sudut batu. Dia mengalami kejadian yang amat mendukakan hatinya, sedangkan hatiku sudah beku. Aku tahu kau pasti melewati tempat ini, maka ku tinggalkan tulisan di sini, baik-baiklah kau menjaga diri. Pek, ternyata Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, yang meninggalkan tulisan tersebut, dan khusus ditujukan. Kepada Luleng. Luleng tertegun setelah membacanya. Air mat mengalir membasai pipi. Pakaian merah Tem Goatwa berada di situ, tentu dirinya sudah celaka, pikirnya semakin tidak karuhan. Luleng menyimpan pakaian merah itu ke dalam bajunya. Tem Goatwa dan Tong Hang Pek terdapat hubungan cinta kasih yang amaterat. Sesungguhnya siapapun tidak bersalah dalam hal itu. Luleng mencintai Tem Goatwa, namun dia sudah setulus hati memberi selamat kepada mereka berdua. Dia rela hidup menderita demi kebahagiaan Tem Goatwa dan Tong Hang Pek. Namun petaka terjadi di luar dugaan. Dia, Luleng dan Tem Goatwa telah terpengaruh oleh Pat Leong Tian Im, sehingga menyebabkan mereka berdua melakukan perbuatan yang tidak senonoh dalam sergapan nafsu iblis pengaruh bunyi alunan harpa sakti itu. Kini pakaian merah Tem Goatwa berada di situ, pertanda kalau gadis itu sudah membunuh diri terjun ke jurang. Berpikir sampai di sini, dendamnya terhadap Liok Cihimo bertambah dalam. Bergejolak mendidih dalam jiwanya. Kakak Goat, aku tahu kau tidak membenciku. Kau benci Liok Cihimo. Aku akan menuntut balas padanya Geram Luleng sambil mendongakan kepala ke langit. Seakan bersumpah setulus hati. Dia meninggalkan tempat itu dan langsung menuju ke Gunung Teng Kuset. Gunung tersebut terletak di tengah-tengah wilayah Ching Hai dan Tibet. Puncaknya sambung menyambung ribuan mil, dan terselimuti salju yang amat sulit didaki. Luleng sama sekali tidak tahu, di puncak mana Liok Cihimo menemukan Liong Tian Im. Maka kalau ingin mencari ketujuh batang panah bulu api tersebut, sulitnya seperti mencari jarum di dasar laut. Akan tetapi, Luleng sama sekali tidak memikirkan itu. Dia terus menuju ke Gunung Teng Kuset, kalau harus membutuhkan waktu sepuluh tahun, dia tetap akan mencari ketujuh batang panah bulu api itu. Oleh karena itu, Luleng terus melakukan perjalanan siang dan malam menuju ke Gunung Teng Kuset. Dalam perjalanan dia sama sekali tidak memperlihatkan dirinya dalam kaum rimba persilatan. Maka tidak mengalami suatu kejadian yang diluar dugaan. Sebulan kemudian, dia sudah berada di sekitar gunung tersebut. Di wilayah itu, penduduk semakin jarang, juga tidak tampak tanah datar. Yang ada hanya tebing yang curam. Semakin mendekati Gunung Teng Kuset, Luleng semakin merasa sulit mencari tujuh batang panah bulu api. Namun dia tetap melakukan perjalanan. Hari itu dia memasuki sebuah lembah. Tampak puncak gunung menjulang ke langit. Dia berhenti sambil berpikir. Rasanya tak ada lagi tempat yang harus dituju. Namun akhirnya dia melangkah berusaha mencari dua puncak gunung yang saling berhadapan. Seperti yang dikatakan Liu Chi Himo, dua tokoh yang saling bertarung itu berdiri di dua puncak yang saling berhadapan. Kalau dia dapat mencari dua puncak yang berhadapan itu, bukankah sudah punya harapan? Berpikir sampai di situ, timbulah harapan dalam hati Luleng. Maka dia mulai memperhatikan semua puncak gunung yang berada di situ. Akan tetapi, dia tidak melihat ada sepasang puncak gunung yang saling berhadapan. Hampir tiga bulan Luleng berputar-putar di pegunungan Tengkuset. Tiga bulan kemudian datanglah musim salju. Di pegunungan itu hanya terdapat salju dan hembusan angin dingin. Dalam tiga bulan itu, Luleng hanya makan buah-buahan yang didapat di sana. Sungguh di luar dugaan, buah-buahan itu amat berhasiat, sehingga membuat lewekang Luleng bertambah maju pesat. Bahkan luka di dadanya telah sembuh. Akan tetapi, luka di dalam hatinya tidak bisa sembuh, masih terasa sakit dan pedih. Setiap kali dia berhenti beristirahat, bayangan Tem Goatwa muncul di matanya. Kemudian sepertinya mendengar suara seruhan gadis itu. Jangan sentuh aku. Itu adalah suara seruhan Tem Goatwa, ketika Giyok Bin Sien Kuntong Hangpek memegang bahunya. Saat itu gadis tersebut kembali ke ruang besar. Terkenang semua itu di benak Luleng yang nelangsa. Teringat akan hal itu, air mata Luleng meleleh. Dalam waktu tiga bulan, entah sudah berapa kali mengucurkan air mata, jika teringat pada Tem Goatwa. Dalam tiga bulan pula, dia tidak memperoleh hasil apapun. Namun Luleng tidak putus asa, tetap mencari dari puncak gunung ke puncak gunung lain. Hari itu, hawa udara amat buruk, angin berhembus kencang menerbangkan bunga-bunga salju. Segala apapun yang berada di jarak beberapa depas sama sekali tidak kelihatan. Luleng mendaki puncak gunung dengan kerum memegang batu yang ada di tebing. Walau Luleng memiliki luakang tinggi, namun beberapa kali dia nyaris terjatuh terhembus oleh angin kencang yang berhembus dasyat. Sampai di tengah gunung, Luleng terpaksa berhenti. Kebetulan dia berada di atas sebuah batu datar. Ternyata batu itu menonjol keluar dari punggung gunung. Batu besar itu dipenuhi salju, sehingga amat licin. Perlahan-lahan Luleng menggeserkan badannya ke depan, maksudnya agar badannya menempel pada dinding gunung. Sesampainya di dinding gunung, dia bersandar sambil memandang kesekelilingnya. Tidak tampak apapun. Kecuali bunga-bunga salju berterbangan. Luleng menghela nafas panjang. Dia tidak tahu kapan badai salju akan berhenti. Kalau badai salju berlangsung tujuh-delapan hari, sedangkan dia terkurung di situ, kemungkinan besar dia tidak akan tahan. Sebab, angin terus-menerus berhembus kencang dan sangat dingin. Kalau tiada tempat berteduh, dia betul-betul tidak dapat bertahan. Setelah berpikir sejenak, dia mulai merabah-rabah dinding gunung. Mudah-mudahan ada goa agar dapat berteduh, pikirnya berharap-harap cemas. Benar tak seberapa lama dia melihat sebuah goa kecil. Dia memasuki goa tersehut. Begitu masuk ke dalam goa kecil itu, suara hembusan angin yang menderu-deru tidak begitu kedengaran lagi. Bahkan terhindar dari bunga-bunga salju. Luleng mulai. Menghimpun hawa murni, membuat sekujur badannya mulai terasa hangat dan nyaman. Ketika dia baru mau memejamkan matu untuk tidur sejenak, mendadak terdengar suara hlaan nafas di atas kepalanya. Luleng terkejut bukan kepalang. Selama tiga bulan dia berada di gunung Tengkuset tak pernah sekalipun bertemu orang. Kini di dalam goa yang amat kecil itu telinganya mendengar suara hlaan nafas. Semula dia mengira telinganya salah dengar, mungkin itu cuma hembusan angin. Akan tetapi tak lama kemudian terdengar lagi suara hlaan nafas itu. Tidak salah. Itu memang suara hlaan nafas manusia, sebab luleng mendengar dengan jelas sekali. Perlahan-lahan dia membalikan badan, lalu menyongakan kepala memandang ke atas. Namun suasana begitu gelap dan tak dapat melihat apapun. Walau mulut goa itu kecil namun di dalamnya amat besar. Luleng tertegun sambil menahan nafas. Kemudian merangkak ke dalam. Setelah berdiri, dia mulai mendengar lagi dengan penuh perhatian. Terdengar lagi suara hlaan nafas namun tiada seorang pun. Kemudian terdengar suara batuk pula. Luleng yakin di dalam goa itu terdapat orang lain. Kalau goa tersebut ada penghuninya, sudah pasti penghuninya adalah kaum merimba persilatan yang berkepandaian tinggi. Tidak mungkin orang biasa menghuni goa di tempat yang terasing ini. Begitu pikir luleng. Luleng sama sekali tidak berani bersuara. Perlahan-lahan berjalan ke dalam. Dia bisa menduga siapa kira-kira manusia yang menghuni goa di tebing gunung bersalju ini. Mendadak terdengar suara seseorang, luleng langsung memasang telinga dengan penuh perhatian. Ak-a-ah. Aku bilang lebih baik kita kabur ke seberang laut saja. Melewati hari-hari yang tenang, tapi kau malah mau membalas dendam. Kini kita terkurung di sini. Kalau kurang lebih setengah bulan lamanya, kita pasti mati kelaparan. Luleng tahu itu suara wanita. Dia merasa kenal akan suara itu, namun lupa di mana dia pernah mendengarnya. Kemudian terdengar lagi suara lelaki yang parau. Kakak, kini penjahat Liu Qi itu malang melintang dalam rimba persilatan. Biar kita menyingkir ke mana, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Dulu kita yang menemukan Pat Leong Tian Im, kini hanya kita berdua yang tahu bagaimana melawan Pat Leong Tian Im itu. Bagaimana mungkin dia akan melepaskan kita? Wanita itu menyaut. Memang tidak salah, tapi ketika kita datang ke sini, sudah dengar penjahat Liu Qi itu telah berkumpul kembali dengan putranya. Busur api berada di tangan putranya. Lelaki itu tertawa dingin. Walau busur api berada di tangan putranya, tidak persoalan bagi kita. Asal kita berhasil mencari panah bulu api, kita memanah mati penjahat Liu Qi bukankah kita yang akan malang melintang dalam rimba persilatan. Nah, walau harus menderita sekarang, tapi tidak jadi masalah. Mendengar sampai di situ, tersentak hati luleng. Kini dia baru ingat siapa yang berbicara itu. Tidak lain adalah wanita buruk rupa dan Chou Kim Kong Won Yen, dua orang dari Chouan Tiong Liu Chou. Begitu tahu mereka berdua, nyeranglah hati luleng. Sebab Liu Qi Himu adalah Chou Ling Kuan Oe Ye Tung, salah seorang Chouan Tiong Liu Chou. Kini kedua orang itu berada di dalam goa, tentunya luleng merasa gembira, sebab mereka berdua pasti tahu di mana kedua puncak yang berhadapan itu. Perlahan-lahan luleng berjalan ke dalam. Ketika menikung, tampak ada sedikit cahaya, yang berasal dari mulut goa. Terlihat ada seorang wanita tinggi gemuk berwajah buruk menakutkan, dan seorang lelaki berkaki satu. Mereka berdua duduk di mulut goa sambil memandang keluar. Luleng bersandar pada dinding goa. Gerak-geriknya sama sekali tidak mengeluarkan suara, maka kedua orang itu tidak tahu akan keberadaannya di situ. Terdengar suara wanita buruk rupa. Tidak salah katamu, dulu kita terus mencari tapi tidak berhasil menemukan panah bulu api itu. Kini kita pergi mencari lagi, bukankah akan sia-sia juga? Wengian menghela nafas panjang. Ak-ah-ah. Biar bagaimanapun kita harus terus mencari. Kalau tidak berhasil menemukan panah bulu api, berarti penjahat Liokci masih berumur panjang wengian berhenti sejenak, setelah itu melanjutkan. Berdasarkan tulisan itu, ketujuh batang panah bulu api memang telah diluncurkan. Mungkin menembus ke dalam batu. Kalau kita cari dengan teliti, walau harus membuang waktu satu, dua tahun, pasti akan berhasil menemukannya, wanita buruk rupa tertawa. Hihi. Tidak berhasil menemukan tujuh batang, satu batang pun sudah lumayan. Mereka berdua bercakap-cakap sejenak, lalu tidur. Luleng tahu, apabila badai salju tidak berhenti, mereka berdua tidak akan pergi. Karena itu, luleng mundur dari situ, kemudian dia juga terhidur. Entah berapa lama kemudian, barulah dia terjaga. Mendapati suasana sepi luleng segera bangun sambil memandang ke depan. Ternyata badai salju telah berhenti, wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu sudah tidak kelihatan lagi di mulut goa-gawa. Dia segera melesat ke sana. Dia melihat jejak kaki di permukaan salju. Luleng Girang, dia tahu mereka berdua belum lama pergi. Maka dia mengikuti jejak-jejak itu. Dan tak lama dia sudah turun dari puncak gunung. Jejak-jejak kaki itu masih kelihatan, tampak pula lobang-lobang kecil. Rupanya bekas tongkat penyanggah milik lelaki berkaki satu itu. Akan tetapi, setelah turun dari puncak gunung, dia melihat ada jejak kaki lain. Jejak kaki itu tidak begitu dalam. Kalau luleng tidak memperhatikan, tentunya tidak akan tahu telah bertambah jumlah jejak kaki baru. Jejak kaki baru itu berjarak amat jauh, pertanda ginkangnya lebih tinggi dari si wanita buruk rupa maupun wong yen lelaki berkaki satu itu. Luleng tertegun. Dia tahu bukan cuma dia seorang yang menguntit mereka berdua. Ternyata masih ada orang lain, entah siapa dan apakah orang ini melihat luleng? Karena itu, luleng bertambah berhati-hati. Dia terus bergerak ke depan. Tak lama kemudian terdengar suara mereka berdua. Luleng tidak merasa khawatir akan kedua orang itu. Yang membuatnya was-was justru orang yang satu itu. Begitu mendengar suara kedua orang itu, luleng segera berhenti. Dia bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Mendadak terdengar suara seruan wanita buruk rupa. Siapa yang mengikuti kami di belakang ketika? Mendengar seruan itu, luleng bertambah yakin ada orang lain mengikuti mereka. Luleng berada agak jauh dari mereka. Berdasarkan kepandaian mereka, sudah pasti tidak akan mengetahui luleng mengikuti mereka. Suara seruan itu tentunya ditujukan kepada orang yang satu itu. Terdengar suara Chow Kim Kong Wang Yan. Kak, di tempat ini bagaimana mungkin ada orang menguntit kita? Jangan banyak bercuriga. Wanita buruk rupa mendengus dingin. Hektometer. Urusan dalam rimba persilatan tak mudah diduga. Ketika kita turun dari puncak gunung itu, aku sudah merasa ada orang menguntit kita, sahutnya. Kalau begitu, kita toleh saja ke belakang, pasti kelihatan orang itu, kata lelaki berkaki satu. Kita terus berjalan dulu sahut wanita buruk rupa. Mereka berdua terus berjalan. Walau mereka sudah agak jauh, namun luleng masih belum memunculkan diri. Dia bukan takut terlihat oleh kedua orang itu, melainkan ingin melihat siapa orang yang satu itu. Akan tetapi, cukup lama luleng menunggu, tak terlihat siapapun. Luleng khawatir akan membuang waktu sehingga kehilangan jejak kedua orang itu, maka segera mengikuti mereka. Luleng terus mengikuti mereka hingga hari mulai gelap. Dari jauh dia melihat kedua orang itu berhenti di depan sebuah puncak gunung. Walau terus mengikuti mereka berdua, tapi luleng pun memperhatikan jejak kaki yang lain. Jarak jejak lelaki itu semakin agak jauh. Mungkin orang itu pun sudah tahu bahwa dirinya diketahui oleh kedua orang yang di depan, maka dia lebih berhati-hati. Luleng mendongakan kepala untuk memandang puncak gunung itu, dan seketika juga tersentak. Ternyata puncak gunung itu tidak begitu tinggi, hanya kira-kira 3 atau 4 mil di seberang sana. Di sana juga tampak sebuah puncak yang tingginya sama dengan puncak tersebut. Kedua puncak itu berhadapan. Kalau luleng yang mencari sendiri tentunya tidak akan memperhatikan kedua puncak itu. Wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu mulai mendaki, dan tak lama mereka sudah sampai di pinggang gunung itu. Di saat bersamaan, luleng melihat sosok bayangan melesat keluar dari kaki gunung. Sungguh cepat gerakan orang itu, sehingga sekejap dia sudah bersembunyi di belakang sebuah batu. Tak lama orang itu melesat keluar lagi dari persembunyiannya, namun kira-kira 4-5 dipa. Kembali bersembunyi lagi. Gerakan orang itu memang sungguh cepat sekali. Luleng melihat dia melesat dua kali, tapi sama sekali tidak melihat jelas wajahnya. Setelah melihat dia melesat ke puncak gunung itu, luleng ikut melesat ke sana. Akan tetapi, gerakan orang itu laksana kilat. Dia melewati kedua orang itu dan sampai duluan di puncak gunung tersebut. Luleng terus melesat ke atas, dan tak lama sudah sampai di sana. Dia lalu bersembunyi di belakang sebuah batu sambil melongo keluar, namun orang itu sudah tidak kelihatan. Yang tampak hanya wanita buruk dan lelaki berkaki satu, yang keduanya sedang berdiri di puncak gunung sambil menarik nafas dalam-dalam. Kakak, dulu kami berusaha menghapus tulisan itu, tapi bekasnya pasti masih ada. Kita harus cari dengan cermat. Akan malang melintang dalam rimba persilatan, atau mati di tangan penjahat Lyok Chi, itu tergantung pada kita berhasil atau tidak mencari ketujuh batang panah bulu api tersebut. Wanita buruk rupa itu mulai mencari ke sana kemari, kemudian mendadak mengeluarkan suara ilalu berkata, Loh, ini tidak benar. Sepertinya ada orang datang di tempat ini. Air muka wang yen langsung berubah. Itu bagaimana mungkin? Wanita buruk rupa menunjuk sebatang ranting pohon. Yang patah. Ketika kita kemari, aku masih ingat tidak ada ranting yang patah di pohon ini, katanya. Luleng yang bersembunyi di belakang batu, merasa kagum juga terhadap wanita buruk rupa dan gemuk bagaikan babi itu, sebab dia begitu teliti. Sedangkan wang yen hanya termangu-mangu. Mungkin terhembus angin kencang, maka ranting pohon itu menjadi patah sahutnya kemudian. Wanita buruk rupa menggeleng-gelengkan kepala. Jangan-jangan penjahat Liu Chi pernah kemari mencari panah bulu api. Takut apa, dia belum menemukannya. Mereka berdua bercakap-cakap sejenak, setelah itu wang yen mengambil ranting yang patah itu, lalu digunakannya untuk menyapu bunga salju di tempat itu. Luleng yang bersembunyi di belakang batu tidak begitu mempedulikan kedua orang itu. Dia justru merasa heran, karena tidak tahu orang yang satu itu kini bersembunyi di mana. Sementara itu wang yen terus menyapu bunga-bunga salju sehingga mendekati luleng. Luleng pun berpikir, kini dirinya sudah sampai di puncak gunung tersebut. Tujuan sudah tercapai, maka kalaupun memunculkan diri, juga tidak apa-apa. Mengenai orang yang satu itu, setelah luleng mengendalikan wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu, barulah mencari orang tersebut. Puncak gunung itu tidak seberapa luas, tidak mungkin tidak menemukannya. Luleng mengambil keputusan begitu, maka lalu bersiap-siap. Menunggu wang yen sampai lebih mendekat lagi, barulah turun tangan. Wang yen terus menyapu bunga-bunga salju. Ketika mendekati tempat persembunyian luleng, mendadak dia mendengar suara bentakan keras. Namun apa yang terjadi dia pun tidak jelas, hanya tahu-tahu ada serangkum angin yang amat kuat menyerang dadanya, sehingga membuatnya terpental. Ternyata luleng telah menyerangnya, namun tidak menggunakan kim kong sinci. Ketika wang yen terpental, luleng segera bergerak cepat untuk mencengkeramnya dengan jurus tui yun nah go at. Mendorong awan mengambil bulan, yakni salah satu jurus kin nachiu, ilmu mencengkeram. Luleng berhasil mencengkeram nadi wang yen, dan seketika juga lelaki berkaki satu menjerit. Ak-a-a-ah! Wanita buruk rupa langsung berteriak aneh, lalu berkata, ternyata benar ada orang. Dia mengayunkan tangannya, ternyata menyerang luleng dengan senjata rahasia beracun. Tampak dua batang jarum meluncur secepat kilat ke arah luleng. Luleng segera menggerakkan jari telunjuknya ke arah senjata rahasia beracun itu dengan mengeluarkan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus awan, dan berhasil menjatuhkan kedua batang jarum tersebut. Di saat bersamaan, luleng mencelat ke belakang sambil menarik wang yen. Wanita buruk rupa tampak gusar sekali. Dia berteriak aneh lagi sambil menyerang luleng. Luleng tidak menangkis serangan melainkan mencelat ke belakang sambil menarik wang yen. Wanita jelek! Kau bukan lawanku! Kalau kau masih menyerang, jangan menyalahkanku bertindak sadis terhadapmu bentaknya sengit! Fui! Wanita buruk rupa langsung meludah dan mencaci. Dasar penjahat kecil! Kau menang hanya dengan kerong membokong. Luleng tertawa panjang, lalu mendadak jari telunjuknya bergerak, ternyata dia telah mengeluarkan jurus LTC kengtian, satu jari mengejutkan langit. Namun serangannya tidak diarahkan pada wanita buruk rupa itu, melainkan diarahkan pada sebuah batu. Jurus tersebut menggunakan delapan bagian tenaga, sehingga menimbulkan suara menderu-deru, kemudian terdengar lagi suara pelakak, batu itu telah terbelah menjadi empat. Luleng mendongakan kepala. Dilihatnya wajah wanita buruk rupa itu telah berubah pucat pias. Luleng tertawa, sambil menatap wanita buruk rupa itu seraya bertanya. Wanita jelek, menurutmu bagaimana? Wanita buruk rupa tertegun. Dia diam saja dengan mulut ternganga lebar. Sedangkan luleng mengibaskan tangannya yang mencengkeram lelaki berkaki satu, sehingga membuat lelaki berkaki satu itu terpental beberapa depa. Sebetulnya aku tidak bermaksud memusuhi kalian, namun aku punya dendam dengan Liu Chihimu. Kalau dia belum mati, aku merasa tidak enak makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Kalian juga amat memencinya, bagaimana kalau kita bertiga bekerja sama saja katanya. Bekerja sama apa tanya wanita buruk rupa? Luleng tersenyum. Bekerja sama untuk mencari panah bulu api, setelah itu bekerja sama lagi untuk merebut busur api itu, sahutnya. Wajah wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu langsung berubah pucat ketika mendengar perkataan Luleng. Selama ini mereka menganggap rahasia tersebut, hanya mereka dan Liu Chihimu yang mengetahuinya, tapi tidak taunya Luleng pun sudah tahu tentang itu. Mereka berdua tertegun lama sekali. Bagaimana kau tahu tentang itu tanya wanita buruk rupa? Kini jangan berbicara soal itu, yang menguntit kalian berdua sampai di sini, tidak hanya aku seorang, sahut Luleng lalu berseru lantang. Sobat, sekarang kau boleh memperlihatkan diri. Kalau kita punya musuh yang sama, alangkah baiknya kita bekerja sama saja. Luleng berseru berulang kali, namun tidak ada sahutan sama sekali. Maka dia amat gelesar dalam hati, dan langsung mendengus dingin. Sobat, aku melihatmu naik ke puncak ini. Jangan sampai aku bertindak terhadapmu, sebab akan merusak suasana. Akan tetapi, tetap tiada sahutan. Kini wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu mulai tidak percaya. Luleng mendengus dingin. Hektometer badannya langsung bergerak, ternyata Luleng berputar ke seluruh puncak tersebut. Sungguh mengherankan, sebab jelas tadi dia melihat seseorang melesat ke puncak itu, namun kini dia telah mencari ke sana kemari tidak menemukan siapapun. Maka dia tertegun. Kalian berdua, tadi aku melihat seseorang berpakaian hitam melesat kemari. Dia tidak mau memunculkan diri juga tidak apa-apa, mari kita cari katanya. Wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu itu saling memandang. Mereka berdua tahu bahwa diri mereka tak mampu melawan Luleng. Tapi mereka merasa tidak kera, apabila panah bulu api jatuh ke tangannya. Oleh karena itu, lelaki berkaki satu berkata dingin. Lu siau hiap, dulu kami pernah mencari di sekitar tempat ini, namun tiada hasilnya. Kini kami kemari hanya mengadu untung saja. Silakan kau mencari seorang diri. Betapa gusarnya Luleng, tapi tidak mau sembarangan turun tangan melukai orang, hanya mendengus dingin. Hektometer. Kalian berdua tidak mau bantu, terserah usai berkata begitu, Luleng mulai mencari, dan tak lama hari pun sudah mulai gelap. Wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu menyalakan api, kemudian membakar seekor kelinci. Luleng pun sudah membuat api unggun. Dia berdiri termangu-mangu di sisi api unggun itu. Matanya memandang ke puncak seberang sambil mengingat kembali cerita Liok Chihimu. Ketujuh panah bulu api meluncur dari puncak seberang. Sampai di sini masih dapat melukai orang yang memetik Pat Luleng Kim. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya tenaga luncuran itu. Kalau begitu, mungkinkah panah bulu api itu jatuh ke bawah? Kemungkinan itu amat kecil. Kalau benar begitu, panah-panah bulu api itu pasti menembus dada orang yang memetik Pat Luleng Kim, kemudian jatuh ke bawah gunung. Seandainya memang begitu, orang itu pasti terluka parah sekali, dan bagaimana mungkin masih kuat bertarung dengan musuh besarnya yang memanahnya. Ketika hampir menemui ajal, mereka berdua masih sempat meninggalkan tulisan, pertanda mereka masih sadar. Sudah pasti mereka menyimpan ketujuh panah bulu api itu di suatu tempat. Mereka berdua mati di sini, tentunya ketujuh panah bulu api itu disimpan di sekitar tempat ini. Akan tetapi, hingga saat ini, yang mencari ketujuh batang panah bulu api itu masih belum berhasil, itu sungguh susah dimengerti. Luleng terus berpikir, mendadak telinganya mendengar suara desiran di belakangnya. Ser, dia sedang melamun, justru tidak disangka di saat ini ada orang membokongnya dengan senjata rahasia. Oleh karena itu, begitu mendengar suara desiran itu, senjata rahasia tersebut sudah mendekatinya. Dia segera menggeserkan badannya ke samping, dan berhasil berkelit, namun terdengar suara ser lagi. Kali ini dia sudah tidak keburu berkelit, maka bahu kirinya terkena senjata rahasia itu. Luleng dapat merasakan, senjata rahasia itu berupa jarum halus. Ketika terkena, dia tidak merasa sakit, hanya merasa ngilu saja. Jelas senjata rahasia itu mengandung racun. Betapa gusarnya Luleng. Dia membalikan badan mengarah wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu seraya membentak. Kalian berdua sungguh tak tahu diri. Aku tidak mau mencelakai kalian, tapi kalian malah menyerangku dengan senjata rahasia. Luleng mengerahkan Luleng untuk menahan racun, kemudian melesat ke hadapan mereka. Dia ingin turun tangan menghajar mereka, agar mereka tahu rasa. Akan tetapi, ketika sampai di hadapan mereka, Luleng malah tertegun. Dari cahaya api unggun, terlihat wajah mereka amat menakutkan, menghijau dan bernoda darah, maka jelas mereka berdua telah mati. Padahal Luleng mengira mereka berdua yang membokongnya dengan senjata rahasia. Namun setelah melihat mereka berdua telah mati, barulah Luleng tahu bahwa dugaannya melesat. Yang menyerangnya dengan senjata rahasia bukanlah kedua orang itu, melainkan orang yang bersembunyi. Dari wajah kedua orang itu dapat diketahui bahwa mereka berdua mati karena racun. Sedangkan bahu kiri Luleng makin terasa ngilu, jangan-jangan racun senjata rahasia itu sudah mulai menjalar, tidak tertolong lagi. Berpikir begitu, Luleng terkejut bukan main. Dia cepat-cepat mengeluarkan soat huncu, lalu digosok. Gosokannya pada bahu kiri yang terluka itu. Berselang sesaat, rasa ngilu itu pun hilang. Luleng melihat di soat huncu itu ada garis-garis hitam, tapi dalam sekejap garis-garis hitam itu lenyap. Luleng menyimpan soat huncu itu, kemudian tertawa dingin. Sobat, kau telah menyerangku dengan senjata rahasia beracun, kenapa masih tidak mau memunculkan diri? Saat itu sudah malam, di puncak gunung itu amat sepi, tak terdengar suara apapun. Luleng tahu bahwa pertanyaannya tidak akan disahuti. Meskipun begitu, dia pun pasang kuping mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi tidak terdengar apa-apa. Kini Luleng tahu bahwa orang yang tidak mau muncul itu berkepandaian amat tinggi, bahkan amat licik. Dia berada di tempat gelap, sedangkan Luleng berada di tempat terang, maka sudah pasti merugikan dirinya. Wanita buruk rupa dan lelaki berkaki satu telah binasa. Kalau Luleng tidak berhati-hati menjaga diri, mungkin akan terkena serangan gelap juga. Malam itu, Luleng sama sekali tidak berani tidur, melainkan terus berjaga-jaga. Akan tetapi, malam itu sudah hampir berlalu, justru tiada gerak-gerik apapun. Ketika hari mulai terang, terdengar suara pekihkan di langit, yakni suara pekihkan burung. Luleng mendongakan kepala. Dilihatnya beberapa ekor burung elang berputar-putar di udara. Ternyata burung-burung elang itu telah mencium bau mayat. Bukan main terkejutnya Luleng, karena burung-burung elang itu amat besar. Mendadak burung-burung elang itu menukik ke bawah ke arah mayat wanita buruk rupa dan mayat lelaki berkaki satu, kemudian menyambar kedua mayat itu sekaligus di bawah terbang ke atas, menuju sebuah tebing yang tak berbegitu jauh. Luleng terus memandang burung-burung elang itu. Dari tebing muncul lagi beberapa ekor burung elang, lalu menghilang di dalam tebing. Tertegun Luleng menyaksikan itu. Tebing tersebut amat tinggi, membuat Luleng termangu-mangu. Tak seberapa lama, hari sudah terang. Luleng memandang ke arah tebing itu lagi. Tampak beberapa ekor burung elang terbang keluar dari tebing itu menuju puncak tempat Luleng berdiri lalu menukik ke bawah sambil menyambar. Sungguh besar burung-burung elang itu. Ketika menyambar menimbulkan suara bagaikan hembusan angin kencang. Betapa terkejutnya Luleng. Dia langsung berkelit sambil menyambar sebatang dahan pohon, lalu menyerang ke atas. Ternyata burung elang itu tidak menyambar Luleng, melainkan menyambar dahan pohon untuk membuat sarang. Menyaksikan itu, hati Luleng tergerak. Dia segera teringat akan panah bulu api. Bagaimana bentuknya, dia sama sekali tidak pernah menyaksikannya, namun semua orang pasti menduga bahwa panah bulu api itu berukuran kecil. Karena busur api tidak begitu besar, otomatis panah bulu api pun pasti berukuran kecil pula. Dan, apabila panah bulu api berukuran besar, sudah pasti disambar oleh burung-burung elang itu untuk membuat sarang. Berpikir sampai begitu, hati Luleng amat girang. Setelah mengisi perut dengan daging kelinci bakar, mulailah dia mencari lagi sampai di seluruh pelosok gunung itu. Akan tetap pik, hingga senja tetap tiada hasilnya. Itu membuat Luleng yakin, kalaupun ketujuh batang panah bulu api masih ada, tentunya tidak berada di puncak gunung ini. Luleng memandang lagi ke tebing tempat burung-burung elang berterbangan. Kalau dugaannya benar, panah-panah bulu api itu dibawa pergi oleh burung-burung elang itu untuk membuat sarang, apa salahnya ke tebing itu melihat-lihat? Setelah mengambil keputusan itu, Luleng segera turun. Dia amat berhati-hati dan waspada akan belakangnya, apakah ada orang mengikutinya atau tidak, namun justru tidak ada. Orang yang pernah membokongnya dengan senjata rahasia beracun, sepertinya telah hilang lenyap. Walau demikian, Luleng tetap waspada. Tebing itu kelihatan amat dekat, namun ketika didekati, justru terasa jauh sekali. Ketika Luleng hampir sampai di tebing itu, hari sudah gelap, maka dia terpaksa bermalam di situ, namun tetap waspada. Keesokan harinya begitu hari mulai terang, Luleng langsung berangkat ke tebing itu. Dari jauh tebing itu kelihatan lurus ke atas dan lurus ke bawah. Namun setelah didekati justru tampak jelas condong ke bawah, seakan menindih siapapun yang berada di sana bahkan amat bahaya pula. Akan tetapi, Luleng sama sekali tidak menghiraukan bahaya apapun, dan langsung mendaki tebing itu. Ketika tengah hari, Luleng baru sampai di sebuah batu yang menonjol keluar dari dinding tebing. Dia berdiri di situ bersandar pada dinding tebing sambil mengatur pernafasannya, kemudian memandang ke atas. Kalau dia naik lagi, sudah pasti berada di sekitar sarang burung elang itu. Luleng menundukan kepala memandang ke bawah. Walau dia berkepandaian tinggi, namun merasa bergemetar juga. Luleng membatin, seandainya saat ini muncul orang yang membokongnya dengan senjata rahasia beracun itu, tentu dirinya pasti celaka. Sebab kalau dirinya diserang dengan senjata rahasia beracun, bagaimana mungkin berklik? Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara tawa dingin beberapa depa di atasnya. Seketika itu juga Sukma Luleng seakan terbetot keluar saking terkejut. Tadi dia baru memikirkan itu, tapi kini orang itu justru muncul di atas. Kalau dah menyerang dari atas, Luleng pasti sulit untuk berkelit. Walau begitu, Luleng tetap berusaha tenang, lalu memandang ke atas. Di atas juga terdapat sebuah batu yang menonjol keluar dari dinding tebing. Suara tawa dingin itu berasal dari atas, sudah pasti orang itu berada di atas batu tersebut. Berselang beberapa saat, terdengar suara boom, kemudian tampak sebuah batu besar meluncur ke bawah. Begitu cepat luncuran batu itu, maka jelas didorong orang dari atas. Luleng memang sudah siap sebelumnya. Tangan kanannya menggenggam golok pusaka, dan tangan kirinya memegang ujung sebuah batu. Ketika melihat batu itu meluncur ke bawah ke arahnya, dia langsung mengayunkan golok pusakanya dan mengeluarkan jurus hausiau seninhong, harimau mengaung menimbulkan angin. Terdengar suara plak, batu itu terbelah dua dan semua belahannya jatuh ke bawah. Akan tetapi, tenaga luncurannya amat kuat, sehingga membuat tangan Luleng yang menggenggam golok pusaka itu terasa sakit dan badannya pun bergoyang-goyang, nyaris ikut terjatuh ke bawah. Bukan main terkejutnya Luleng. Padahal dia melihat ginkang orang itu amat tinggi. Walau orang itu berada di sekitarnya, namun Luleng tidak melihat orang tersebut. Kemungkinan besar orang itu adalah Oeyesimtid. Akan tetapi, berdasarkan tenaga mendorong batu itu, orang yang di atas itu bukan Oeyesimtid, sebab si Buddha setan itu tidak memiliki tenaga yang begitu besar. Sedangkan Luleng-Oeyesimtid orang itu amat tinggi, pertanda dia tergolong jago ulung dalam rimba persilatan. Luleng termangu-mangu beberapa saat, kemudian berseru. Kepandaian Anda amat tinggi, tapi kenapa perbuatan? Anda begitu rendah? Orang itu tidak menyahut, hanya terdengar tawa dingin dan terdengar lagi suara bumbum dua kali lalu tampak dua buah batu meluncur ke bawah lagi ke arah Luleng. Ketika menyaksikan Luleng-Oeyesimtid orang itu sedemikian tinggi, terkejutlah Luleng. Sebelah tangannya memegang rat-rat ujung batu. Di saat sebuah batu sudah mendekat, dia langsung mengayunkan golok pusakannya ke arah batu itu. Plak. Batu itu melambung ke atas sedikit membentur batu yang satu lagi, sehingga kedua batu itu jatuh ke bawah lewat di samping Luleng. Akan tetapi, di saat bersamaan, Luleng merasa ada tenaga yang amat kuat menindih dari atas. Dia masih sempat mendongakan kepala, melihat sebuah batu yang lebih besar dari tadi meluncur ke bawah mengarahnya. Seketika Luleng mengayunkan golok pusakannya ke atas, mengeluarkan jurus haus yausenin hong, harimau mengaung menimbulkan angin, dengan tenaga sepenuhnya. Berat batu itu kira-kira 4-500 kati, namun tenaga luncurannya justru mencapai ribuan kati. Ketika golok pusakannya membentur batu besar tersebut, tangan Luleng terasa sakit sekali. Di saat itu pula dadanya pun terasa sakit bukan main sehingga sebelah tangannya yang memegang ujung batu. Menjadi terlepas dan kakinya terpeleset menginjak tempat kosong. Karena itu, badannya jadi miring. Luleng tahu, kalau tidak bisa berdiri tegak lagi, dia pasti jatuh ke bawah, bagaimana mungkin masih bisa punya nyawa? Maka sebelah kakinya berusaha tetap menginjak batu, lalu dia menjaga keseimbangan badannya agar tidak jatuh. Padahal sesungguhnya, walau sebelah kakinya telah menginjak tempat kosong, tapi kalau dia menghimpun hawa murni, badannya pasti bisa naik ke atas. Namun di saat bersarnaan, batu yang tertangkis oleh golok pusakannya, justru jatuh ke bawah lewat di sampingnya. Betapa dasyatnya lungcuran batu besar itu, sehingga menimbulkan suara menderu-deru. Luleng sedang berusaha naik ke atas, tapi malah tersambar oleh angin lungcuran batu besar itu, sehingga membuat badannya bertambah miring, akhirnya jatuh. Betapa gugupnya Luleng. Dia cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk meraih pinggiran batu yang menonjol dari dinding tebing, namun tidak tercapai sehingga badannya merosot ke bawah dan sekejap sudah merosot satu depa. Tanpa sengaja Luleng melihat ke bawah. Batu besar yang jatuh tadi justru berada di bawah kakinya. Seketika timbul suatu ide dalarn hatinya, dia segera menginjak batu besar itu, lalu meloncat ke atas, akhirnya sampai juga di atas batu yang menonjol dari dinding tebing itu dan nyawanya pun selamat. Luleng melihat ke bawah. Batu besar yang diinjaknya tadi terus meluncur ke bawah dan sekejap sudah tidak kelihatan lagi. Luleng menarik nafas dalam-dalam. Ternyata hatinya renasi berdebar-debar tegang. Kemudian dia mendongakan kepala memandang ke atas. Dilihatnya sosok bayangan hitam berkelebat ke atas. Sungguh cepat gerakannya. Luleng segera berteriak sekeras-kerasnya. Sobat, apakah kau sudah kehabisan akal untuk mencelakaiku? Perlu diketahui, orang yang di atas itu juga berdiri di sebuah batu yang menonjol dari dinding tebing. Maka tidak gampang baginya mendorong batu besar untuk menindih luleng yang berada di bawah. Kini mungkin sudah tidak ada batu besar di sekitarnya, maka dia langsung pergi. Itu sungguh menguntungkan luleng. Kalau di sekitar orang itu masih terdapat batu besar, lalu didorongnya lagi ke arah luleng ketika meloncat ke atas, sudah pasti luleng tidak bisa selamat. Ketika luleng berteriak, orang itu sama sekali tidak menoleh, hanya mengeluarkan tawa dingin terus melesat ke atas, yaitu ke tempat burung-burung elang berkumpul, lalu menghilang dari pandangan luleng. Luleng melihat orang itu menghilang di tempat tersebut, hatinya jadi gugup. Dia segera menghimpun hawa murni, lalu melesat ke atas yakni ke batu yang menonjol itu. Setelah itu, dia menarik nafas dalam-dalam lalu melesat ke atas lagi, dan tak lama sudah sampai di tempat orang tadi menghilang. Sarang burung-burung elang itu hanya berjarak 5-6 depa dari tempat tersebut. Tempatnya amat licin, lagi pula hanya terdapat beberapa buah batu yang menonjol keluar. Kalau tidak ada musuh berada di situ, memang tidak. begitu sulit bagi luleng untuk mencapai tempat sarang burung elang itu. Akan tetapi, kini orang itu justru berada di atas. Kalau orang itu menyerang sekarang, luleng masih dapat bertahan. Tapi kalau dia naik ke atas dan diserang di saat itu, luleng pasti celaka. Oleh karena itu, luleng tetap diam di situ, tidak berani mencoba naik ke atas, sebab amat membahayakan dirinya. Luleng mendengar suara pekikan burung elang dua kali, setelah itu, tampak dua sosok bayangan melayang ke arahnya. Dia langsung mengayunkan suyang tu, sekaligus mengeluarkan jurus Nuh HOU engcip, hari mau marah meloncat. Seketika kepala dan mukanya terkena percikan darah, ternyata dua sosok bayangan itu adalah dua ekor burung elang, sudah terbunuh oleh luleng. Dalam hati luleng amat gusar, tapi juga merasa geli, karena orang itu sungguh iseng, menangkap burung elang dan dilempar ke arahnya. Ketika luleng baru mau mencertawakan orang itu, sungguh wajahnya berubah pucat, karena teringat akan sesuatu. Ternyata orang itu punya pikiran yang sama seperti luleng. Luleng segera bersandar pada dinding tebing, kemudian mengerahkan tenaga Kim Kong Sin Chi pada jari telunjuknya. Di saat dia telah mengerahkan tenaga itu, mendadak tampak dua sosok bayangan lagi meluncur ke arahnya. Dua sosok bayangan itu ternyata dua ekor burung elang yang terbang menyambarnya dengan kuku yang amat tajam. Luleng langsung menyerang dengan Kim Kong Sin Chi mengeluarkan jurusit Chi Keng Tian, satu jari. Mengejutkan langit. Plak! Salah seekor terpental, namun yang seekor lagi masih tetap menyambarnya. Luleng cepat-cepat menggerakkan golok Suyang Tu, dengan jurus Nuh HOU Engcit, Harimau Marah Meloncat, Go HOU Fuyo, Harimau Lapar Menerkam Domba, dan jurus Wahou Sehseng, Harimau Mendekam. Terdengar burung itu memekik lalu jatuh. Ternyata sayapnya telah terbacok golok luleng. Sedangkan burung elang yang terpental itu, terkena serangan Kim Kong Sin Chi, masih berusaha terbang ke arah luleng. Padahal luleng menggunakan delapan bagian tenaganya, namun burung elang itu tidak mati, sungguh mengejutkan luleng. Akan tetapi, mendadak burung elang itu terbang ke sarangnya, maka luleng menarik nafas lega. Namun dia pun tahu, bahwa itu merupakan siasat orang tersebut, agar luleng melukai burung elang tersebut, maka burung-burung elang itu akan membalas. Kini burung elang yang terluka itu sudah terbang kembali ke sarangnya. Dia pasti akan memberitahu kawan-kawannya, kemudian menyerang luleng lagi. Dugaan luleng tidak meleset, sebab tak seberapa lama terdengar suara pekikan burung elang, lalu tampak segerombolan burung elang terbang keluar dari sarang. Burung-burung elang itu terbang di udara. Luleng menghitung, burung-burung elang itu berjumlah 7 ekor lebih. Saat ini, perasaan luleng amat tegang, lebih tegang dari tempoh hari ketika bersembunyi di dalam lobang pohon, ingin membokong liok cihimu. Karena saat ini, kalau dia celaka, berarti tidak bisa membalas dendam, bahkan akan mati dengan tulang hancur di bawah tebing. Meta luleng terus menatap ke 7 ekor burung elang itu. Mendadak burung-burung elang itu terbang berpencar, yang di tengah 1 ekor, kiri dan kanan 3 ekor, meluncur ke bawah menyerang luleng. Luleng sudah tidak bisa berpikir panjang lagi. Ketika burung-burung elang itu sudah dekat dengan dirinya, dia langsung menyerang dengan ilmu Kim Kong Sin Chi, mengeluarkan jurus Cap Bin Li Ching, menggali 10 harah. Jurus tersebut membuat burung-burung elang itu terpental, akan tetapi, kemudian mulai menyerang lagi. Luleng yakin bahwa dalam 30 jurus belum tentu dapat melukai burung-burung elang itu, sebaliknya dirinya pasti sudah lelah sekali. Seandainya dia dapat melukai ke 7 ekor burung elang itu, apakah tiada burung elang lain terbang keluar dari sarang lagi? Misalnya sudah tidak ada, tapi dia pun telah kehilangan banyak tenaga, bagaimana mungkin mampu melawan orang itu? Di saat bersamaan, ketujuh ekor burung elang itu sudah mendekat, namun sayap mereka saling membentur, sehingga membuat gerakan mereka menjadi lamban. Luleng segera mengayunkan golok suyang tu ke arah salah seekor yang paling depan. Ujung golok pusaka itu berhasil menyabet leher burung elang itu, kemudian Luleng mengayunkan golok pusaka itu ke arah kakinya. Serp. Sepasang kaki burung itu putus, lalu burung itu jatuh menimpa Luleng sehingga badan Luleng tertutup semua. Itu amat menguntungkan Luleng, sebab burung-burung elang lain kehilangan sasaran. Sementara itu burung-burung elang lainnya masih terus menyerang Luleng. Mendadak Luleng mengangkat burung elang yang menimpanya, langsung disambitkan ke salah seekor dari mereka yang paling dekat. Sambitan yang disertai Luleng itu tepat mengenai burung itu sehingga sebelah sayapnya patah, kemudian kedua burung itu jatuh ke dasar tebing. Setelah berhasil melukai kedua ekor burung elang itu, semangat Luleng terbangun. Tampak dua ekor elang menyerangnya lagi. Luleng menangkis dengan golok suyang tu, mengeluarkan jurusan H.U.P.A.B.W.E., Harimau Gunung mengibaskan ekor. Golok suyang tu berkelebatan mengarah kedua ekor burung elang itu, lalu terdengar suara pekikan. Ternyata sayap kedua ekor burung elang itu sudah tersabet putus, dan kedua burung itu langsung jatuh ke dasar tebing. Kini hanya tersisa tiga ekor. Semangat Luleng pun bertambah. Mendadak tampak dua ekor burung elang menyerangnya. Ketika Luleng baru mau menyerang, mendadak seekor burung elang yang paling besar memekik keras, kemudian kedua ekor burung elang yang menyerang itu langsung terbang ke atas, sedangkan burung elang yang paling besar itu menukik ke bawah. Luleng terbelalak, karena melihat tujuh-delapan helai bulu sayapnya bagaikan perak. Bergemerlapan tertimpa sinar matahari. Bahkan burung elang itu tampak galak. Sekali. Beberapa helai bulu sayapnya berwarna perak, pertanda burung elang itu paling tua, juga merupakan raja di antara burung-burung elang tersebut. Oleh karena itu, Luleng pun berhati-hati menghadapi raja burung elang itu. Sementara raja burung elang yang sudah menukik itu mendadak berhenti, lalu berputar-putar di atas kepala Luleng, makin lama makin cepat. Sedangkan Luleng terus menatap raja burung elang itu dengan metel, tak berkedip dan lebih berhati-hati. Raja burung elang itu terus berputar, membuat orang pusing melihatnya. Hati Luleng tersentak sekali, sekonyong-konyong raja burung elang itu meluncur ke arahnya bagaikan meteor. Luleng langsung mengayunkan golok suyang itu. Akan tetapi, raja burung elang itu meluncur begitu cepat, dan berhasil mencengkeram bahu kanan Luleng. Begitu bahu kanannya tercengkeram, tenaga ayunan Luleng jadi berkurang, dan salah arah pula. Set. Golok suyang itu hanya berhasil merontokkan beberapa helai bulu sayap raja burung elang itu. Ketika Luleng mau menyerang lagi, raja burung elang itu sudah terbang ke atas. Luleng tertegun, karena badannya ikut terbawa ke atas. Kalau dah menyerang membuat raja burung elang itu terluka, otomatis dia pun akan ikut jatuh ke bawah, dan sudah pasti akan mati bersama raja burung elang itu. Karena itu, Luleng tidak berani melancarkan serangan. Tapi bahu kanannya terasa sakit sekali. Tanpa berpikir panjang lagi, Luleng langsung menusuk ke atas, sehingga badan raja burung elang itu berlobang, dan darahnya mengucur membasai kepala Luleng. Sedangkan raja burung elang itu langsung merosot ke bawah. Berselang sesaat, raja burung elang itu terbang ke atas lagi, justru ke arah sorangnya. Luleng bergerang dalam hati, sebab kalau sampai disarang raja burung elang itu, dirinya pasti selamat. Tak lama raja burung elang itu sudah mendekati sarangnya dan langsung menerobos ke dalam. Itu tidak di luar dugaan Luleng, maka Luleng amat girang. Akan tetapi, di saat bersamaan, mendadak terdengar suara ser-ser dari dalam sarang itu meluncur dua batang ranting pohon yang ujungnya telah diruncinkan. Dilihat dari luncurannya, jelas kedua ranting itu disambitkan oleh orang yang memiliki luakang tinggi. Saat ini, Luleng berada di bawah perut raja burung elang, sedangkan kedua batang ranting pohon itu mengarah badan raja burung elang itu. Luleng tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau raja burung elang itu tertembus oleh kedua batang ranting pohon tersebut, Luleng pun tidak akan selamat. Itu membuat Luleng mengucurkan keringat dingin. Perlu diketahui, raja burung elang itu sudah berusia seratus tahun lebih, maka amat kuat dan cerdik pula. Kalau tidak, bagaimana mungkin raja burung elang itu dapat mencengkeram bahu Luleng? Di saat kedua ranting pohon itu sudah mendekat, mendadak raja burung elang itu mengembangkan sayapnya terbang ke atas. Kedua batang ranting pohon itu melewati sisi Luleng. Di saat raja burung elang itu terbang ke atas, Luleng memandang ke dalam sarang itu. Sarang itu amat besar. Luasnya hampir dua depa. Di dalamnya terdapat banyak ranting pohon, bahkan tampak seseorang. Tangan orang itu memegang beberapa ranting, namun tidak dapat terlihat jelas wajahnya. Saat ini Luleng amat membenci orang itu sampai ke tulang sum-sum. Orang itu pasti telah mencuri dengar pembicaraan wanita buruk rupa dengan lelaki berkaki satu, maka tahu rahasia panah bulu api tersebut. Orang itu ingin mendapatkan panah bulu api, tentunya akan memanah Liu Qihimo, maka boleh dikatakan dia bermusuhan Liu Qihimo. Akan tetapi, berdasarkan gerak-gerik dan tindakannya, Luleng berkesimpulan, bahwa orang itu memang menginginkan panah bulu api, dia mau memanah Liu Qihimo, bukan demi keselamatan rimba persilatan, melainkan ingin memperoleh Pat Leonghim, lalu menggantikan kedudukan Liu Qihimo untuk menimbulkan petaka dalam rimba persilatan lagi. Orang yang berhati begitu, memang pantas dibunuh. Oleh karena itu, Luleng segera berteriak sekeras. Kerasnya. Bangsat. Lihat kau atau aku yang lebih lihai. Orang itu tetap tidak menyahut, hanya tertawa dingin saja. Sementara Raja Burung Elang mulai meluncur lagi ke sarangnya, namun orang itu menyambit lagi dengan ranting pohon, sehingga membuat Raja Burung Elang itu harus terbang ke atas menghindar. Terakhir kali, sebatang ranting berhasil menembus sayap Raja Burung Elang itu. Setelah sayap terluka, Raja Burung Elang itu merosot ke bawah. Luleng segera mencabut ranting pohon itu agar Raja Burung Elang dapat terbang ke atas lagi. Saat ini Luleng tahu bahwa orang berpakaian hitam itu pasti berpikir sama seperti apa yang dipikirkannya. Ketujuh batang panah bulu api pasti dibawa oleh Burung Elang untuk membuat sorangnya. Karena itu, orang berpakaian hitam tersebut mendahuluinya ke sarang burung elang untuk mencari ketujuh batang panah bulu api itu. Berdasarkan itu, dapat diketahui betapa liciknya orang berpakaian hitam itu, lagi pula dia pun berkepandaian amat tinggi. Orang berpakaian hitam itu memang licik sekali. Entah sudah berapa kali Luleng ingin melihat wajahnya, namun dia selalu menunduk. Kali ini Raja Burung Elang itu terbang ke atas, justru tidak menuju sarangnya lagi, melainkan terus terbang ke atas. Betapa terkejutnya Luleng. Mungkin dikarenakan tidak berhasil kembali ke sarangnya, maka Raja Burung Elang itu akan terbang ke tempat lain mungkin akan terbang sejauh ribuan mil apabila saat ini Luleng melepaskan diri dari cakar Raja Burung Elang itu, dia pasti mati, sebab akan jatuh ke bawah. Raja Burung Elang itu terus terbang ke atas, dan tak lama sudah berada di atas tebing itu. Luleng memandang ke bawah. Seketika wajahnya berseri dan hatinya girang bukan main. Ternyata di atas tebing itu, terdapat sebuah telaga alami. Airnya tampak kehijau-hijauan, pertanda telaga itu amat dalam. Sementara Raja Burung Elang itu terus terbang ke atas. Tanpa banyak pikir lagi, Luleng langsung melepaskan tangannya yang memegang kaki Raja Burung Elang itu, maka badannya merosot ke bawah dan jatuh ke dalam telaga tersebut. Berselang sesaat, barulah Luleng timbul di permukaan telaga. Dia menarik nafas dalam-dalam, hatinya girang sekali. Dia segera berenang ke tepi, lalu naik ke atas. Setelah itu, dia memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak. Dia yakin orang berpakaian hitam itu, tidak tahu bahwa di atas tebing terdapat sebuah telaga, yang membuat dirinya selamat dan dapat melepaskan diri dari Raja Burung Elang itu. Kini Luleng justru berada di atas orang berpakaian hitam itu. Selama dua-tiga hari itu, dirinya selalu berada di tempat terang, sedangkan orang berpakaian hitam berada di tempat gelap. Tapi kali ini malah terbalik. Setelah beristirahat sejenak, semangat Luleng sudah pulih. Lalu berjalan ke tepi tebing dan melongo ke bawah. Dia melihat sarang burung elang, yang jaraknya kira-kira 3-40 depa. Tampak orang berpakaian hitam masih berada di dalam sarang burung elang, sedang membongkar-bongkar semua renting yang masih berada di dalam sarang itu, kelihatannya sedang mencari sesuatu. Kadang-kadang terdengar suara tawanya. Setelah melongok sejenak, Luleng mulai turun ke bawah. Tak seberapa lama kemudian, dia sudah semakin dekat dengan orang berpakaian hitam itu. Dengan hati-hati dia melesat ke sebatang pohon besar. Setelah itu dia masuk ke dalam sebuah sarang. Namun sampai sejauh itu orang berpakaian hitam tidak mengetahui keberadaannya. Luleng beristirahat sejenak di dalam sarang burung elang itu. Mendadak tercium bau yang amat busuk. Luleng cepat-cepat menahan nafas lalu menengok ke sana kemari. Dia terbelalak, ternyata melihat mayat wanita buruk rupa dan lelaki berkoki satu, yang keduanya sudah mulai membusuk. Luleng yakin, bahwa tidak lama lagi orang berpakaian hitam itu pasti ke sarang tersebut. Sebelum membasminya, percuma mencari panah bulu api. Luleng membatin. Orang berpakaian hitam itu berkepandaian amat tinggi, sedangkan bahunya sudah terluka, entah dapat melawannya atau tidak. Kalau begitu, harus melancarkan serangan gelap terhadapnya. Bukankah orang berpakaian hitam itu juga telah membokongnya dengan senjata rahasia dan lain sebagainya? Apa salahnya kini balas menyerangnya dengan care yang sama? Setelah mendapat pikiran demikian, Luleng segera mengangkat mayat wanita buruk rupa itu, kemudian disandarkannya pada dinding sarang, lalu dia bersembunyi di belakang mayat itu. Kalau orang berpakaian hitam muncul di sarang tersebut, Luleng akan segera mendorong mayat itu ke arahnya. Begitu melihat mayat wanita buruk rupa menyerangnya, sudah pasti orang berpakaian hitam akan ketakutan. Setengah mati. Berpikir sampai di situ, hati Luleng menjadi amat kegembira sekali. Dia terus menunggu di belakang mayat itu. Walau mayat itu amat bau, namun Luleng telah menutup pernafasannya. Berselang beberapa saat, terdengar suara langkah di luar. Dugaan Luleng tidak meleset, orang berpakaian hitam sudah mendatangi sarang tersebut. Terdengar pula suara orang berpakaian hitam itu bergumam. Kalau di tempat ini aku tidak berhasil menemukan panah bulu api, berarti selamanya panah bulu api tidak akan muncul dalam rimba persilatan. Luleng tertawa dalam hati. Masih ingin mencari panah bulu api? Sebentar lagi kau akan tahu rasa. Tak lama kemudian, terdengar orang berpakaian hitam tertawa lalu berkata, ternyata kalian berdua juga berada di sini. Kalian berdua binasa karena terkena senjata rahasiaku yang beracun, namun bisa sampai di tempat ini, maka kalian berdua harus berterima kasih kepada aku. Usai berkata begitu, dia meloncat ke dalam sarang tersebut. Saat ini, pandangan luleng justru tertutup oleh mayat itu, maka dia tetap tidak melihat wajah orang berpakaian hitam itu. Akan tetapi, luleng merasa kenal akan suaranya, namun lupa di mana pernah mendengar suara orang itu. Seusat orang itu berkata, luleng mengangkat kedua belah tangan mayat itu ke atas. Setelah itu, dia menirukan suara bentakan wanita buruk rupa. Bangsat kau! Orang berpakaian hitam itu pun membentak. Siapa? Orang berpakaian hitam membalikan badannya. Di saat bersamaan, luleng justru mendorong mayat itu ke depan mengarah orang berpakaian hitam. Bersamaan itu, luleng pun berteriak aneh mengeluarkan suara seram. Aku sekaligus menyerang dengan Kim Kong Chi, mengeluarkan jurusit Chi Keng Tian, satu jari mengejutkan langit. Kejadian yang mendadak itu membuat orang berpakaian hitam tertegun. Namun dia masih sempat mundur sambil mengibaskan tangannya. Ternyata dia menyerang dengan senjata rahasia. Ketika menyaksikan senjata rahasia itu, hati luleng tergerak, namun saat ini dia harus memusatkan perhatiannya untuk melawan orang berpakaian hitam itu. Lagi pula dia pun tidak ingat asal-usul senjata rahasia tersebut. Sert-sert-sert. Ketiga batang senjata rahasia itu menembus mayat wanita buruk rupa itu, kemudian mayat itu roboh. Di saat bersamaan, angin jari terunjuk luleng sampai di rada orang berpakaian hitam itu. Orang berpakaian hitam itu tahu adanya ketidakberesan, namun sudah terlambat berkelit. Dia hanya bisa memiringkan badannya sedikit, maka bahunya terkena. Serangan itu. Badannya bergoyang-goyang nyaris tak kuat berdiri, namun cepat-cepat dia mencelat ke belakang. Luleng bersiul panjang. Bangsat, tak terdugakan katanya. Dia segera menyerang lagi. Kali ini dia menggunakan jurus Semho Antoh Goat, tiga lingkaran mengelilingi bulan. Orang berpakaian hitam itu sungguh gesit. Mendadak badannya melambung ke atas, kemudian berjungkir balik keluar dari sarang burung elang itu. Boom! Sarang burung elang itu langsung berlobang. Walau sudah diserang dua kali, namun orang berpakaian hitam masih dapat meloloskan diri, bahkan siapa dia, luleng masih belum melihat jelas wajahnya. Seketika luleng bersiul panjang lagi, sambil melesat keluar. Sampai di luar sarang itu, dia tampak tertegun. Ternyata dia melihat orang berpakaian hitam itu melesat pergi bagaikan terbang di atas batang-batang pohon. Kalau kurang berhati-hati, dia pasti jatuh dan nyawanya tidak akan selamat. Luleng amat membencinya. Walau tahu itu bahaya, masih tetap ditempuhnya. Sebab tidak mau melepaskan orang berpakaian hitam itu, dia segera menghimpun hawa murni, lalu melesat ke depan melalui batang-batang pohon mengejarnya. Kira-kira beberapa depa, mendadak orang berpakaian hitam itu berhenti. Luleng pun ikut berhenti, jarak mereka satu dipal lebih. Ketika Luleng baru mau melancarkan serangan, tiba-tiba orang berpakaian hitam itu membalikan badannya. Baru kali ini Luleng berkesempatan berhadapan dengannya. Maka dia batal menyerang, karena ingin melihat jelas wajahnya. Setelah melihat jelas wajah orang itu, Luleng terbelalak. Ternyata orang berpakaian hitam itu heksinkun. Kini Luleng sudah tahu siapa orang berpakaian hitam itu, maka lebih tidak berani melancarkan serangan. Ternyata Luleng sudah mendengar dari orang, bahwa heksinkun dan kim kutlo adalah ipar citzetsinkun temsenin, saudara kandung tok ciulo setsehcing hua. Mereka semua adalah anak mauliong sahsi. Walau luleng bernyali besar dan berkepandayan tinggi, namun luekangnya masih belum begitu tinggi, maka kini berhadapan dengan Heksinkun yang amat terkenal itu, dia menjadi termangu-mangu. Setelah termangu-mangu sejenak, barulah luleng melihat bahwa mereka berdua berdiri di atas sebatang pohon, depan belakang diganjel oleh batang pohon lain, sehingga di tengah-tengah justru kosong. Mereka berdua saling menatap, kemudian Heksinkun tertawa dingin, dan berkata, Bocah, ternyata kau tidak mampus. Mendengar ucapan itu gusarlah luleng dan maju selangkah. Karena gusar, maka tanpa sadar menggunakan tenaga ketika melangkah, sehingga membuat batang pohon itu bergerak-gerak, otomatis badan luleng dan Heksinkun juga bergoyang-goyang, nyaris sama-sama terjatuh. Luleng tertawa dingin. Dia menatap Heksinkun dengan matel, tak berkedip. Membokong orang, apakah itu berguna sekali katanya? Heksinkun tertawa aneh. Bocah. Kini kita sudah berhadapan, silakan melancarkan serangan tanangnya. Usai berkata, dia lalu mengangkat sebelah tangannya. Luleng memperhatikan telapak tangan Heksinkun, hitam mengkilap. Luleng sudah tahu, bahwa Heksinkun memiliki ilmu pukulan Heksah Chiang yang amat lihai dan dasyat. Oleh karena itu, Luleng berpikir dalam hati, harus melancarkan serangan duluan. Justru mendadak Heksinkun tertawa dingin. Kau serang duluan, akan cepat sampai di alam baka menemui keponakan perempuanku itu katanya. Suara Heksinkun tidak keras, namun ketika mendengarnya, Luleng justru seperti mendengar geledek di siang hari bolong. Karena keponakan perempuan Heksinkun, tentunya Tem Goatwa, bahkan telah mati pula. Ketika rambut Tem Goatwa awut-awutan, terus berteriak dengan hati hancur dan menyerahkan Soat Huncu untuk dikembalikan kepada Tong Hang Pek, lalu melesat pergi, sejak itu Luleng tidak pernah bertemunya. Lagi, mengenai kejadian Luleng dengan Tem Goatwa, walau bukan kesalahan Luleng, karena terpengaruh oleh Pak Leong Tian Im, namun dalam hati Luleng selalu merasa bersalah. Ketika di Gunung Godisan, Luleng melihat tulisan Tong Hang Pek di atas batu, bahwa hatinya telah beku, sedangkan hati Tem Goatwa hancur lebur, mungkin akan bunuh diri atau hidup menyendiri di suatu tempat. Namun biar bagaimanapun, dalam hati Luleng masih terdapat sedikit harapan, berharap Tem Goatwa adalah gadis yang berhati tabah dan berpikiran panjang, punya keberanian untuk melanjutkan hidupnya. Selama Luleng mencari panah bulu api, dia tetap merindukan Tem Goatwa setiap saat. Akan tetapi, kini dari mulut Heksinkun, justru memperoleh kabar berita yang amat menakutkan. Sekujur badan Luleng bergemetar, kemudian bertanya terputus-putus. Kau bilang, kakak Goat, tanda petik. Sebelum Luleng usai bertanya, mendadak Heksinkun tertawa panjang, lalu berkata, kau boleh ke alembaka mencarinya. Di saat bersamaan, Heksinkun melancarkan serangan terhadap Luleng. Tadi Heksinkun menyuruh Luleng melancarkan serangan duluan, namun kini justru dia yang menyerang duluan, bahkan di saat Luleng mengalami pukulan batin. Lagi pula pukulan itu menggunakan delapan bagian tenaga, maka dapat dibayangkan betapa dasyatnya pukulan tersebut. Perlu diketahui, ilmu Heksah Ciyang yang dilatih Heksinkun telah mencapai tingkat ke delapan. Kini dia menyerang Luleng dengan delapan bagian tenaganya sudah pasti amat dasyat sekali. Luleng merasa serangkum angin yang amat dingin menyerang ke arahnya, itu membuatnya tersentak sadar, bahwa Heksinkun berdusta. Heksinkun mengatakan begitu, tidak lain hanya ingin memecahkan perhatian Luleng, lalu menyerangnya secara mendadak. Walau Luleng telah sadar akan hal itu, tapi sudah terlambat. Meskipun demikian, hawa murni yang di dalam tubuhnya otomatis melakukan perlawanan. Terdengar suara boom, seandainya Luleng memiliki luekang tinggi, sudah pasti pukulan Heksah Ciyang itu tak berarti baginya. Akan tetapi, luekang Luleng masih belum mencapai ketingkat itu, maka badannya masih tidak kuat menahan pukulan tersebut. Kalau di tanah datar, Luleng masih bisa mundur. Tapi kini dia justru berdiri di atas batang pohon sehingga badannya menjadi sempoyongan dan akhirnya jatuh ke bawah. Di saat itu, Luleng masih sempat meraih batang pohon itu, tapi bagaimana mungkin Heksinkun membiarkannya? Dia langsung mengayunkan tangannya, sebatang jarum hitam meluncur seketika laksana kilat ke arah tangan Luleng yang memegang pinggiran batang pohon tersebut. Kalau Luleng tidak melepaskan tangannya itu, pasti terserang oleh senjata rahasia tersebut. Tapi seandainya melepaskan tangannya itu, sudah pasti Luleng akan jatuh ke bawah, dan akan mati dengan tulang wancur. Di saat bersamaan, Luleng mendengar suara tawa Heksinkun, justru bersamaan itu, Luleng telah mengambil suatu keputusan. Luleng membiarkan tangannya tetap memegang pinggiran batang pohon tersebut. Terdengar suara plak, senjata rahasia itu menembus permukaan telapak tangannya. Betapa sakitnya, bahkan darah segar pun mengucur seketika. Luleng tahu, kemungkinan besar senjata rahasia itu telah melukai urat di permukaan telapak tangannya, sehingga akan menyebabkan kecacatan di tangannya. Namun dengan tangan kiri itu menyelamatkan nyawanya, berikut kesempatan membalas dendam, itu amat berharga sekali. Karena tangannya itu tertancap oleh senjata rahasia, maka badannya tidak akan terjatuh ke bawah. Di saat itu sudah tiada waktu bagi Luleng untuk melihat luka di tangannya tersebut, sebab dia sudah melancarkan serangan, mengeluarkan jurus BWM. Bunga BWM memekar lima kali, jurus kelima dari ilmu Kim Kong Sin Chi, bahkan menggunakan tenaga sepenuhnya. Sementara Hek Sin Kun amat girang, karena senjata rahasianya berhasil melukai tangan Luleng, dia justru tidak menyangka, Luleng akan balas menyerangnya secara mendadak. Ilmu Kim Kong Sin Chi merupakan ilmu yang amat keras. Tempo hari di Ching Yun Ling Gunung Godisan, si Nabi Setan Seng Ling masih terluka oleh ilmu tersebut. Saat ini, Luleng menyerangnya dengan sepenuh tenaga. Terasa serangkum tenaga yang amat dasyat mengarah dadanya. Ketika Hek Sin Kun baru mau menangkis, dadanya sudah terkena serangan itu. Hek Sin Kun menjerit dan terhuyung-huyung ke belakang dua-tiga langkah. Mulutnya mengeluarkan darah, pertanda dia telah terluka dalam. Namun Hek Sin Kun sudah berpengalaman. Di saat terhuyung-huyung dia tidak gugup, maka masih tetap berdiri di atas batang pohon itu. Luleng melihat jurus serangannya berhasil melukai lawan, tapi tidak berhasil menjatuhkannya. Ketika dia masih mau melancarkan serangan, Hek Sin Kun sudah meloncat ke batang pohon lain. Luleng menahan sakit pada telapak tangannya. Mendadak dia mengangkat tangan kirinya. Dapat dibayangkan betapa sakitnya, sehingga membuatnya nyaris pingsan. Namun dia masih dapat bertahan, kemudian naik ke atas. Di saat bersamaan, terdengar Hek Sin Kun yang tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi. Bangsat kecil. Kau masih berani bertingkah. Tiba-tiba dia menendang batang pohon yang mengganjel batang pohon lain, tempat Luleng berdiri di atasnya. Maka batang pohon itu miring ke bawah. Luleng segera memegang batang pohon itu dengan tangan kanannya, tapi dia tetap jatuh ke bawah. Luleng segera memegang batang pohon itu dengan tangan kanannya, tapi dia tetap jatuh ke bawah bersama batang pohon tersebut. Terdengar suara angin menderu-deru lewat telinganya, kemudian terdengar pula suara tawa Hek Sin Kun yang terkekeh-kekeh, sekejap badannya sudah merosot 3-40 depa. Akan tetapi, memang nyawa Luleng masih panjang. Mendadak terdengar suara bum, ternyata batang pohon itu menyangkut di sebuah batu yang menonjol di dinding tebing. Luleng cepat-cepat meloncat ke batu itu, dan berhasil. Begitu kakinya menginjak batu, legalah hatinya. Sedangkan batang pohon itu berguling, lalu meluncur ke bawah lagi. Di saat bersamaan, Luleng mengeluarkan ilmu pemberat tubuh agar tidak terjatuh. Luleng berdiri di situ seperti kehilangan sukma. Sayup-sayup terdengar suara tawa Hek Sin Kun. Luleng mendongakan kepala. Dilihatnya Hek Sin Kun berdiri di atas batang pohon lain, sedang mendongakan kepala sambil tertawa gelak. Namun sepertinya dia tidak tahu akan kejadian di bawah. Luleng memandang ke bawah, di sana gelap tak terlihat apapun. Batang pohon yang jatuh tadi juga tidak tampak sama sekali. Berada di batu itu, Luleng tahu bahwa dirinya naik tidak bisa turun pun sangat sulit, namun dia tidak bisa terus berdiam diri di situ. Luleng menyobek ujung bajunya, kemudian dibalutkan pada tangannya yang terluka itu, lalu dia duduk beristirahat. Tak seberapa lama, suara tawa Hek Sin Kun sudah tidak terdengar lagi. Ternyata dia naik ke atas tebing dan tak lama sudah tidak kelihatan. Luleng tahu bahwa sementara ini dirinya memang tiada bahaya maka dia menghela nafas panjang. Di saat dia ingin bangkit berdiri, mendadak terdengar suara Hek Sin Kun di atas tebing. Dari jarak sejauh itu Luleng bisa mendengar suara Hek Sin Kun, bukankah aneh sekali? Sesungguhnya tidak aneh, sebab suara Hek Sin Kun terbawa oleh angin, sedangkan pendengaran Luleng amat tajam, maka dapat mendengarnya. Suara Hek Sin Kun membuat Luleng tertegun, karena Hek Sin Kun seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia mengatakan bahwa panah bulu api tidak berada di tempat ini, sebab tidak menemukan. Setelah itu, dia menasihati orang itu agar pulang menemui ibunya. Mendengar sampai di situ, Luleng bertambah bingung, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian. Kakakmu, kitab iblis itu seharusnya diberikan kepada. Kami ayah dan ibumu melihatmu, pasti mau menyerahkan. Tanda petik. Orang lain yang mendengar pembicaraan itu, sudah pasti akan tercengang dan bingung, begitu pula Luleng. Namun hatinya tergetar keras, maka segera bertanya pada diri sendiri, sebelumnya Hek Sin Kun sedang berbicara dengan siapa. Tak seberapa lama, dalam hatinya sudah terdapat sebuah jawaban, namun jawaban itu membuat dirinya sendiri tidak berani percaya. Walau itu merupakan hal yang tidak mungkin, tapi... Setelah Luleng berpikir secara teliti, justru merasa tidak akan keliru dugaannya. Saat ini, suara Hek Sin Kun sudah tidak terdengar lagi, juga tidak terdengar suara orang kedua itu, kini hanya terdengar suara angin gunung. Luleng berpikir lagi, tetap menemukan jawaban yang sama seperti tadi, yaitu Hek Sin Kun berbicara dengan Tem Goatwa atau Temek Hui, kemungkinan besar dengan Tem Goatwa. Sebab Hek Sin Kun menyinggung tentang kitab iblis dan kakek. Sedangkan kepandayan Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua berasal dari kitab iblis peninggalan Mol Yong Sah Sih, lagi pula Seh Ching Hua memang putrinya. Luleng yakin Hek Sin Kun berbicara dengan Goatwa, bukan dengan Temek Hui, itu berdasarkan nada pembicaraan Hek Sin Kun. Hek Sin Kun bilang kalau Seh Ching Hua melihat, pasti akan menyerahkan kitab iblis itu, tentunya setelah melihat, Seh Ching Hua pasti girang bukan main baru mau menyerahkan kitab iblis tersebut. Hanya Tem Goatwa yang akan membuat Tok Chiulo Sat Seh Ching Hua girang bukan main, tidak mungkin Temek Hui. Setelah berpikir bolak-balik, hati Luleng berdebar-debar tidak karuhan. Tanpa menghiraukan Hek Sin Kun mendengar atau tidak, dia langsung berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Kakak Goat, Kakak Goat, akan tetapi, tiada sahutan dari atas. Luleng tidak putus asa. Dia terus berteriak, namun tetap tiada sahutan. Dia masih terus-menerus berteriak hingga hari mulai gelap. Barulah dia berhenti berteriak dan merasa putus asa, kemudian menghala nafas panjang. Namun dia telah mengambil keputusan untuk naik ke atas, guna melihat keadaan di atas. Akan tetapi, tebing itu amat licin, bagaimana mungkin dia naik ke atas? Itu merupakan hal yang tak mungkin sama sekali. Lagipula kini sudah gelap, kalau kurang berhati-hati pasti akan jatuh ke bawah dengan tulang wancur. Berselang beberapa saat, barulah tampak bulan bergantung di langit, menerangi tempat itu. Sedangkan Luleng sudah bertekad untuk menempuh bahaya naik ke atas, Akan tetapi telapak tangan kirinya terasa sakit sekali ketika baru mengeluarkan tenaga memegang ujung batu. Kalau ingin mengandal pada tangan kanannya itu tidak mungkin sama sekali. Luleng tertegun, akhirnya duduk untuk beristirahat, tapi justru malah tertidur karena saking lelahnya. Ketika dia terjaga dari tidurnya, hari sudah terang. Dia mulai memperhatikan tempat di sekitarnya. Meskipun naik ke atas tidak mungkin, namun turun ke bawah, asal berhati-hati dengan sebelah tangan pun masih bisa. Kalau menempuh bahaya naik ke atas, belum tentu Heksin kun masih berada di sana, maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk turun ke bawah. Luleng mulai merayap ke bawah dengan hati-hati sekali. Hingga tengah hari, dia sudah merosot ke bawah seratus dipal lebih. Di saat itulah dia mendengar suara seperti air menridih. Dia tercengang, dan segera memandang ke bawah, namun tidak tampak apapun. Dia mulai merosot ke bawah lagi. Berselang beberapa saat, suara itu terdengar makin jelas. Kebetulan luleng berada di atas sebuah batu yang menonjol keluar dari tebing. Dia memandang ke bawah dan seketika juga terbelalak dan amat terkejut sekali. Ternyata di bawah sana terdapat sebuah telaga. Di dalam telaga itu bukan air, melainkan semacam lumpur yang amat panas, mengepulkan asap dan menimbulkan dalam bunggu lembung seperti air menridih. Jarak luleng dengan telaga itu hanya belasan depa, maka suara gelembung itu terdengar jelas dan amat menggetarkan jantung. Menyaksikan itu, luleng jadi tertegun. Dia sudah menempuh bahaya turun ke bawah, tapi kini justru terhalang oleh telaga itu. Kalau telaga air, dia masih bisa meloncat ke dalamnya. Namun itu merupakan telaga lumpur yang mendidih. Seandainya terjatuh ke dalam, apakah masih bisa hidup? Sungguh membuat luleng pun jadi gugup dan panik. Di saat dia termangu-mangu, justru muncul lagi kejadian aneh. Ternyata dia mendengar suara tawa seorang gadis di tempat jauh, tapi makin lama makin dekat. Luleng tertegun. Dia sama sekali tidak menduga bahwa di tempat itu masih ada suara orang. Luleng segera memandang ke arah suara tawa itu. Di sekeliling telaga itu terdapat tebing yang amat tinggi, namun di dinding tebing terdapat beberapa buah goa yang cukup besar. Suara tawa anak gadis berasal dari sebuah goa di sebelah timur. Luleng terheran-heran. Dia tak berani bergerak. Namun terus mengintip. Tak seberapa lama kemudian, terdengar suara fak-fak, kemudian terlihat sebuah sampan aneh muncul dari goa itu. Bentuk sampan itu empat persegi panjang, kira-kira hampir dua depa panjangnya, meluncur perlahan di permukaan telaga lumpur itu. Luleng membelalakan matanya, agar dapat melihat lebih jelas. Tampak dua anak gadis berdiri di dalam sampan, masing-masing memegang sebuah pengayuh yang amat panjang. Luleng tidak dapat melihat wajah mereka, namun pakaian mereka amat aneh, warna-warni entah dibikin dari bahan apa. Tak lama sampan aneh itu sudah berada di tengah-tengah telaga lumpur. Kedua gadis itu berhenti mengayuh, kemudian mengeluarkan sebuah pancingan yang amat panjang. Tali pancingan itu sebesar ibu jari dan kailnya pun amat besar sekali. Semakin lama, Luleng semakin merasa heran, sehingga mulutnya ternganga lebar. Tampak kedua gadis itu mengambil lumpan. Ternyata lumpan itu sepotong daging sapi yang amat besar, lalu dikaitkan pada kail pancingan itu, sekaligus dilempar ke telaga lumpur dan langsung tenggelam. Kedua gadis itu duduk, kemudian yang lebih muda berkata, Kakak, beberapa hari ini ada orang terus-menerus kemari. Bukankah aneh sekali? Biar saja mereka kemari. Tapi di antara mereka tiada seorang pun dapat memecahkan formasi peninggalan majikan kita. Apakah masih kurang banyak tengkorak-tengkorak yang ada di dalam formasi itu? Gadis yang lebih muda menggeleng-gelengkan kepala. Kakak, menurutku itu tidak mungkin. Kemarin orang berpakaian hitam dan gadis itu memasuki formasi. Kelihatannya mereka mengerti tentang formasi itu lho katanya. Mendengar sampai di situ, hati luleng berdebar-debar keras. Kemudian terdengar gadis yang lebih tua menyaut. Itu tidak mungkin. Kalau mereka mengerti tentang formasi itu, sudah pasti mereka berdua menerobos keluar. Bagaimana mungkin masih terkurung di dalam formasi itu? Dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan. Kelihatannya orang berpakaian hitam mengerti sedikit. Tapi gadis itu tidak mengerti sama sekali. Kakak, yang paling kasihan adalah gadis itu. Tiga hari lalu dia memasuki formasi itu. Luleng tercengang, sebab pembicaraan mereka menyangkut dua anak gadis. Pertama kali dia mendengar orang berpakaian hitam dan gadis itu, sekarang malah muncul gadis lain dalam pembicaraan kedua gadis itu. Siapa gadis tersebut? Karena tidak kenal kedua gadis itu, maka luleng tidak berani sembarangan bergerak. Gadis yang lebih tua menghela nafas panjang, lalu berkata lagi, Aku kasihan padanya dan merasa cocok dengannya. Sudah lama hanya kita berdua, alangkah baiknya dia menemani kita. Kakak, bagaimana kalau kita memasuki formasi itu menolongnya keluar? Apa katamu? Kau berani tidak mendengar pesan dari majikan? Gadis yang lebih muda tampak terkejut. Seketika dia diam tak berani bersuara lagi. Berselang sesaat, barulah dia membuka mulut. Kakak, gadis itu datang bersama seseorang yang rupanya mirip setan. Ketika baru datang, gadis itu kelihatan dikuasai oleh orang itu, namun hari pertama setelah memasuki formasi itu, orang itu justru mati di tangan gadis tersebut. Kakak, menurutmu mereka berdua punya hubungan apa? Entahlah. Cepat. Cepat. Tali pancingan sudah bergerak-gerak. Kedua gadis itu segera mengangkat pancingan tersebut. Di kail pancingan itu telah bertambah suatu benda yang penuh lumpur, lalu jatuh ke dalam sampan. Namun tidak terlihat jelas oleh luleng benda apa itu. Salah satu gadis itu segera mengayunkan tangannya, kemudian terdengar suara plak, ternyata sebuah paku besar yang panjangnya hampir setengah depa, memaku benda itu pada dasar sampan. Barulah kedua gadis itu menarik nafas lega, kemudian saling memandang dan lalu tertawa. Kakak, apakah kau melihat gadis yang datang bersama orang berpakaian hitam itu, kelihatannya agak aneh. Jangan omong kosong lagi. Aku tidak omong kosong. Sepasang macu gadis itu agak mirip nyonya majikan. Sedangkan orang berpakaian hitam itu, begitu memasuki formasi langsung berjalan ke kanan tujuh langkah, ke kiri tujuh langkah. Kalau dia tidak mengerti formasi peninggalan majikan, aku tidak percaya sama sekali. Saat ini, walau luleng tidak tahu asal-usul kedua gadis itu, namun berdasarkan pembicaraan mereka, dapat diketahui bahwa mereka berdua adalah pelayan seorang tokoh tua rimba persilatan, sedangkan tokoh tua tersebut sudah tiada di dunia. Tempat tinggal tokoh tua itu dilengkapi dengan semacam formasi, agar orang lain tidak bisa memasuki tempat tinggalnya. Itu hanya merupakan dogaan luleng, setelah itu dia mengintip lagi. Tampak yang lebih tua tertegun, lama sekali baru berkata, Benar juga katamu. Dulu majikan pernah bilang, yang dapat memecahkan formasinya, sudah pasti seorang wanita. Tapi, bagaimana orang berpakaian hitam itu mengerti formasi peninggalan majikan kita? Gadis yang lebih muda tertawa. Kau tanya aku, aku pun tidak tahu. Gadis itu terkurung di dalam formasi sudah beberapa hari, aku khawatir dia akan mati kelaparan, maka bagaimana kita? Tanda petik. Gadis yang lebih tua langsung membentak. Majikan telah berpesan ketika masih hidup, kita tidak boleh melanggar pesan itu. Sudahlah. Kau jangan omong kosong lagi. Dia berhenti sejenak kemudian menghela nafas panjang dan melanjutkan. Gadis itu sungguh kasihan. Lagi pula kadang-kadang bergumam sendiri, memanggil Lu Xiaohiap, kedengarannya Lu Xiaohiap itu adalah jantung hatinya. Kalau diamati, Lu Xiaohiap itu pasti berduka sekali. Lu Leng yang sedang mendengar itu, semula tidak begitu memperhatikan gadis yang terkurung di dalam formasi itu, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian mengenai orang berpakaian hitam dan gadis yang bersamanya itu. Akan tetapi, kini mendengar gadis yang terkurung di dalam formasi bergumam memanggil Lu Xiaohiap, itu membuat Lu Leng menjadi tertegun. Apakah gadis tersebut adalah Temgo Atwa? Oleh karena itu, tanpa sadar Lu Leng berseru sekeras-kerasnya. Hei, siapa kalian berdua? Suara seruan Lu Leng amat mengejutkan kedua gadis itu, maka mereka berdua segera mendongakan kepala. Di saat bersamaan, Lu Leng meloncat turun ke arah sampan itu. Kedua gadis itu bertambah terkejut, dan langsung mengayunkan pancingan ke arah Lu Leng. Badan Lu Leng masih berada di udara, lagi pula tangan kirinya telah terluka. Sesungguhnya tidak sulit baginya mengelak. Tapi sasarannya adalah sampan itu, kalau dia mengelak, otomatis badannya akan jatuh ke dalam telaga lumpur. Karena itu, tanpa banyak pikir lagi, dia langsung menjulurkan tangan kanannya untuk menepuk kail pancingan yang mengarahnya. Plak! Kail pancingan itu terpental, justru melingkar galah pancingan tersebut. Sedangkan badan Lu Leng terus merosot ke bawah ke arah sampan itu. Akan tetapi, mendadak kedua gadis itu membentak sambil menyentakan galah pancingan, sehingga talinya melilit badan Lu Leng. Bukan main terkejutnya Lu Leng. Dia cepat-cepat menjulurkan tangannya untuk memutuskan tali pancingan, namun tali pancingan itu amat kuat, tidak dapat diputuskan. Maka badan Lu Leng merosot lagi ke bawah, justru ke arah telaga lumpur itu. Di saat dirinya hampir jatuh ke telaga lumpur, mendadak Lu Leng memegang tali pancingan itu, lalu menyentakannya sekuat-kuatnya. Maka badannya melayang ke arah sampan dan jatuh di dalamnya. Dia menarik nafas lega, namun kedua gadis itu langsung melilitnya dengan tali pancingan, sehingga badan Lu Leng tak dapat bergerak sama sekali. Kedua gadis itu tertawa cekikikan, sedangkan Lu Leng amat gusar. Tapi dia tahu bahwa kedua gadis itu tidak pernah bertemu orang luar, maka bersikap demikian terhadapnya. Setelah berpikir demikian, kegusaran Lu Leng menjadi reda. Aku tidak berniat jahat, katanya. Ketika berkata, Lu Leng mengerahkan Lu Ekang, maksudnya untuk memutuskan tali pancingan. Tapi tali pancingan itu tidak putus, sebaliknya malah tangannya terasa sakit sekali, karena tali pancingan masuk ke dalam dagingnya. Kini Lu Leng baru tahu, bahwa itu bukan tali sembarangan, maka dia mendongakan kepala seraya berkata, Aku sama sekali tidak berniat jahat, tolong lepaskan diriku. Kedua gadis itu saling memandang. Di tempat ini tidak pernah ada orang lain, kau siapa? Kami tidak mengenalmu, bagaimana bisa tahu kau orang baik atau jahat? Sekarang kau sudah tertangkap, akan kami bawa pulang dulu, kata gadis yang lebih tua. Melihat mereka berdua amat tak tahu aturan, Gusarlah Lu Leng. Sesungguhnya aku tidak takut pada kalian berdua, hanya ingin tahu tentang seseorang dari kalian. Kalau kalian tidak mau melepaskan diriku, aku pun tidak akan bertindak sungkan lagi bentaknya. Usai membentak, Lu Leng menggerak-gerakan kedua belah tangannya yang terlilit tali pancingan, maka dia tidak bisa melancarkan serangan. Akan tetapi, galah pancingan yang ikut melekat pada badannya, mendadak bergerak cepat menyerang kedua gadis itu. Kedua gadis itu tampak tertegun. Justru di saat bersamaan, galah pancingan itu telah menghantam mereka. Aduh jerit kedua gadis itu. Mereka segera menangkap galah pancingan itu, kemudian yang satu meloncat ke depan, yang lain meloncat ke belakang, sedangkan Lu Leng jadi di tengah-tengah. Lu Leng tahu bahwa gerakan mereka amat cepat, tapi ilmu silat mereka masih di bawahnya. Namun karena badannya terlilit oleh tali pancingan, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, dia tidak tahu bahwa kedua gadis itu mau berbuat apa, namun dia tetap membentak. Kalian masih tidak mau melepaskan diriku? Kalau aku berniat jahat, tadi kalian berdua pasti sudah terpental ke telaga lumpur. Kedua gadis itu meludah. Fui! Jangan sok! Lihatlah kelihayan kami gadis yang lebih muda berkata lagi. Kakak, biar dia lihat dulu permainan kita, agar hatinya terkejut. Gadis yang tua manggut-manggut. Betul. Lu Leng sudah tahu akan adanya ketidakberesan. Jelas kedua gadis itu akan menenggelamkannya ke dalam telaga lumpur. Oleh karena itu, dia segera mengerahkan luakang. Namun membuat sekujur badannya terasa sakit sekali. Guguplah Lu Leng dan merasa menyesal sekali. Seharusnya tadi ketika dia di atas batu bicara jelas dulu dengan mereka, jangan langsung meloncat ke sampan itu. Mendadak kedua gadis itu memandangnya, kemudian tertawa cekikikan. Mereka berwajah agak buruk, namun kelihatan tidak jahat. Mereka berdua tertawa cekikikan hanya dikarenakan ingin mengadakan suatu permainan yang menggelikan hati, karena itu, hati Lu Leng agak lega. Kedua gadis itu mengesarkan badan sedikit, kemudian mengambil sebuah tong air. Setelah itu, mereka menyeram ke depan, namun bukan ke arah Lu Leng, melainkan ke arah makhluk yang terpantek di dasar sampan yang penuh lumpur itu. Begitu tersiram air, makhluk itu menjadi bersih. Lu Leng. Memandang ke sana, tampak makhluk itu bercahaya dan seketika juga sekujur badan Lu Leng menjadi dingin. Ternyata yang terpantek di dasar sampan itu merupakan makhluk aneh. Sisik-sisik di punggungnya memancarkan cahaya, kelihatan indah sekali. Menyaksikan makhluk aneh itu, Lu Leng segera bertanya, itu makhluk apa? Gadis yang agak muda tertawa, kemudian menyaut. Makhluk itu hanya terdapat di telaga lumpur ini, kami pun tidak tahu makhluk apa itu. Tapi tahu dagingnya amat enak dan harum, kalau dimakan bisa menambah tenaga. Kami makan dia, dan dia pun sering makan orang. Banyak sekali makhluk itu di dalam telaga lumpur ini. Nada suara gadis itu, kedengarannya akan menjadikan dirinya sebagai umpan, maka betapa terkejutnya Lu Leng. Kalian mau apa tanyanya? Gadis yang muda menyaut. Bukankah tadi kau bilang mau menjatuhkan kami ke dalam telaga lumpur. Nah, kini kami yang akan menenggelamkan kau ke telaga lumpur. Lu Leng mengerutkan kening. Aku tidak kenal kalian, kenapa kalian tega berbuat demikian? Kedua gadis itu tertawa, kemudian mendadak mengangkat galah pancingan. Tapi Lu Leng memang sudah siap sebelumnya. Dia langsung mengerahkan ilmu pemberat badan, sehingga kedua gadis itu tidak kuat mengangkat galah pancingan itu. Gadis yang lebih tua mengeluarkan suara ilalu berkata, Tak disangka, kau memiliki kepandayan juga. Kedua gadis itu mundur selangkah. Justru membuat lilitan itu bertambah kencang membuat Lu Leng kesakitan, maka tidak dapat mengerahkan ilmu pemberat badan lagi. Mendadak Lu Leng merasa badannya terangkat ke atas. Setelah itu, perlahan-lahan tergeser ke pinggir sampan mengarah ke laga lumpur itu, lalu turun perlahan-lahan. Betapa terkejutnya Lu Leng, dia amat gugut dan gusar sehingga berteriak-teriak. Kalian berbuat kejahatan, apakah tidak takut disambar petir? Kedua gadis itu menyahut serintak sambil tertawa. Tidak takut. Mereka berdua menurunkan lagi galah pancingan, hingga badan Lu Leng hampir menyentuh lumpur telaga. Tiba-tiba dari lumpur itu muncul seekor makhluk aneh. Sepasang japitnya menyambar Lu Leng. Saat ini, Lu Leng sudah tidak bisa mengadakan perlawanan. Dia hanya pasrah sambil memejamkan matu dan membatin. Tidak mati di tangan Heksin Kun, kini malah akan mati di tangan kedua gadis itu. Akan tetapi, mendadak badannya terangkat ke atas. Lu Leng segera membuka mata. Tampak kedua gadis itu tertawa geli. Ternyata mereka hanya ingin menakutinya, maka hati Lu Leng menjadi lega. Dia memandang kedua gadis itu, kebetulan kedua gadis itu pun sedang memandangnya, salah satu gadis itu berkata, Bagaimana? Apakah kau masih berani omong sok di depan kami? kata gadis yang tua. Lu Leng diam saja. Justru amat mengherankan, ternyata usia kedua gadis itu sudah empat puluhan, tapi suara maupun gerak-gerik mereka persis seperti anak gadis. Itu membuat Lu Leng merasa gusar tapi juga merasa geli. Majikan mereka pasti berpesan kepada mereka, tidak boleh mencelakai orang lain, maka mereka berdua hanya menakuti saja. Oleh karena itu, timbul suatu akal dalam hati Lu Leng. Seketika juga Lu Leng berkata sungguh-sungguh, bahkan dengan suara dalam pula. Kalian berdua jangan bergurau lagi, cepat tarik aku ke atas. Apakah kalian berdua tidak takut melanggar pesan majikan kalian itu? Begitu mendengar ucapan Lu Leng, kedua wanita itu tampak terkejut, kemudian saling memandang dengan mulut membungkam. Lu Leng bergirang hati karena ucapannya amat jitu terhadap kedua wanita itu. Terus terang, kepandaianku jauh lebih tinggi dari kalian berdua, hanya saja aku kurang hati-hati, maka terjerat oleh tali pancingan. Kalian tidak berniat mencelakaiku. Kalau sebentar lagi aku terlepas dari tali pancingan, aku betul-betul akan melempar kalian ke dalam telaga lumpur ini, biar dimangsa oleh makhluk aneh itu. Lu Leng sudah tahu bahwa kedua wanita itu agak tolol, maka harus menggunakan kata-kata yang bernada mengancam. Tidak salah. Wajah kedua wanita iku langsung berubah ketakutan. Kalau kami melepaskanmu, kau tidak akan menyalahkan kami, kan tanya wanita yang lebih muda. Tentu tidak, sahut Lu Leng. Kedua wanita itu menarik nafas lega, lalu menarik Lu Leng ke atas, sekaligus ditaruh ke dalam sampan. Ketika Lu Leng baru berdiri, tampak dua sosok bayangan berkelebat, dan tak lama tali pancingan itu sudah terlepas. Lu Leng segera merentangkan kedua tangannya agar rasa kakunya hilang. Justru di saat itulah dia melihat kedua wanita itu sedang berbicara. Dia tidak memasuki formasi itu harus kita apakan dia tanya wanita yang lebih muda. Majikan tidak berpesan kita harus bagaimana? Wanita yang lebih tua balik bertanya. Mendengar percakapan itu, Lu Leng tertawa dalam hati. Majikan mereka pasti tahu kedua wanita itu agak tolol, sehingga apa-apa harus berpesan. Walau mereka berdua agak tolol, tapi berhati baik, tidak mau sembarangan mencelakai orang lain. Lu Leng tidak ingin mempermainkan mereka, melainkan bertanya sungguh-sungguh. Bolehkah aku tahu nama besar majikan kalian? Kedua wanita itu menggelengkan kepala, kemudian wanita yang lebih tua berkata, Majikan kami berpesan, tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Di mana majikan kalian sekarang? Dia meninggalkan tempat ini sudah 19 tahun, sahut wanita yang lebih muda. Bukan 19 tahun, tapi 18 tahun, sambung wanita yang lebih tua. Aku bilang 19 tahun bentak wanita yang lebih muda. Lu Leng menggeleng gelengkan kepala dan berkata, Sudahlah. Jangan ribut. Kalian bawa aku ke tempat. Tinggal kalian, aku ingin melihat siapa yang terkurung di. Dalam formasi itu, apakah dia yang kucari itu kedua wanita itu tertegun? Ini. Kalian berdua boleh berlega hati. Majikan kalian tidak berpesan, harus diapakan kalau ada orang datang dari dinding tebing. Ya, kan kata Lu Leng. Betul sahut mereka serentak. Nah, itu tidak salah. Cepatlah bawa aku ke sana, jangan membuang waktu di sini, kata Lu Leng. Ucapan Lu Leng barusan memang agak membingungkan, sehingga membuat kedua wanita itu menjadi tertegun, akhirnya mereka berdua manggut-manggut. Betul. Untung kau menyadarkan kami. Lu Leng tertawa dalam hati. Sedangkan kedua wanita itu sudah mulai mengayuh sampan menuju goa. Tak seberapa lama, sampan itu sudah memasuki goa tersebut dan jalannya mulai laju. Lu Leng menundukkan kepala untuk melihat. Ternyata di bawah adalah air yang amat jernih. Itu sungguh. Mengherankan Lu Leng, memang merupakan keajaiban alam. Kemudian dia mendungakan kepala. Tampak batu-batu di langit-langit goa bergemerlapan, bahkan amat aneh pula bentuknya. Dari batu-batu itu air menetes turun bagaikan hujan rintik-kerintik. Sungguh merupakan tempat yang amat mengesankan. Berselang beberapa saat, sampan itu sudah meluncur keluar dari goa. Ketika memandang ke depan, terbelalaklah Lu Leng. Ternyata di depan matanya terbentang sebuah telaga yang amat luas, dikelilingi tebing yang amat tinggi. Permukaan telaga itu bagaikan cermin. Sungguh indah pemandangan di tempat itu. Setelah sampan berada di telaga tersebut, kedua gadis itu bertambah cepat mengayuhnya. Berselang beberapa saat, sampan itu sudah menepi. Lu Leng memperhatikan tempat itu, dan seketika tertegun. Ternyata dia melihat sebuah bangunan yang amat indah. Bangunan itu mirip sebuah istana. Semuanya terdiri dari batu warna merah muda, maka tampak tegar dan megah sekali. Lu Leng tahu, majikan istana itu pasti seorang tokoh aneh yang sudah tidak mencampuri urusan dunia persilatan lagi, sayang sekali tidak tahu namanya. Setelah sampan itu menepi, kedua wanita tersebut meloncat ke darat. Lu Leng mengikuti mereka dari belakang. Tak seberapa lama, mereka sudah sampai di undakan tangga batu. Kedua wanita itu berjalan ke atas. Lu Leng tetap mengikuti dari belakang sambil memperhatikan tempat tersebut, namun tidak melihat formasi yang dikatakan kedua wanita itu. Dia ingin tahu, gadis yang disebut itu apakah Temgo Atwa? Berselang sesaat mereka sudah sampai di depan istana. Kedua wanita itu berhenti, kemudian yang lebih mudah membalikan badan Seraya berkata, Sudah sampai Lu Leng tertegun. Sudah sampai? Di mana formasi itu? Cepat bawa aku ke sana. Kedua gadis itu menyaut. Tidak bisa. Majikan pernah berpesan begitu. Sebetulnya Lu Leng mau turun tangan membekuk mereka. Namun setelah berpikir sejenak, dibatalkannya niat itu. Dia menyadari bahwa sebelah tangannya telah terluka, maka kecil kemungkinannya untuk bisa membekuk mereka. Oleh karena itu, Lu Leng tetap bersabar, kemudian mengalihkan pembicaraan. Wah! Sungguh indah istana ini. Bolehkah kalian membawaku ke dalam melihat-lihat? Kedua wanita itu mengangguk. Baik, tapi kau tidak boleh keluyuran sembarangan. Lu Leng segera manggut-manggut. Kedua wanita itu segera mendorong daun pintu istana, lalu berjalan ke dalam dan diikuti Lu Leng dari belakang. Di situ terdapat sebuah ruang yang amat besar. Dekorasi ruangan itu amat indah menakjubkan. Di mana-mana bergemer lapan batu permata, sehingga menyilaukan mata. Barang-barang yang ada di dalamnya. Sangat berharga. Ayah Lu Leng, semasa hidupnya juga amat suka mengumpulkan barang-barang berharga. Semua barang-barang berharga miliknya disimpan di dalam gudang batu. Pada waktu itu, Lu Leng masih kecil, namun pernah menyaksikannya. Namun kalau dibandingkan dengan barang-barang yang ada di ruang besar itu belum seberapanya. Maka tidak mengherankan kalau Lu Leng tertegun ketika melihat barang-barang itu. Tiba-tiba wanita yang lebih tua berkata. Heran. Barang-barang itu cuma memancarkan cahaya, tapi siapapun menyaksikannya pasti merasa sukasih. Memang mengherankan. Hari itu kita mengambil beberapa buah barang yang di sini, kita berikan kepada seseorang. Orang itu justru menyembah-nyembah kita dan mengucapkan terima kasih sambung wanita yang lebih muda. Kau masih berani omong. Kalau majikan pulang dan tahu, kita pasti dihukum. Mendengar percakapan kedua wanita itu hati Lu Leng tertarik. Kalian memberikan apa kepada orang itu tanyanya. Kedua wanita itu berpikir sejenak, lalu menjawah. Sebuah batu hijau dan sebuah batu merah berbentuk. Seperti singa, serta seekor naga kuning dan sebuah barang berbentuk bulat memancarkan cahaya. Keempat macam barang itu amat berharga, tapi di mulut mereka berdua justru merupakan barang yang tak berharga. Sama sekali. Ketika mendengar itu, di rongga dada Lu Leng langsung menyala api kegusarannya, dan wajahnya tampak berubah. Lu Leng masih ingat, tiga tahun lalu seseorang mengaku bernama Ki Ho menitip sebuah kotak kayu kepada ayahnya, sebagai imbalannya adalah keempat barang berharga itu. Karena menerima keempat barang berharga itu, akhirnya keluarga Tian Hao Lusin Kong menjadi hancur berantakan, bahkan kemudian muncul pula Liok Cihimo menimbulkan petaka dalam merimba persilatan. Teringat akan semua itu, Lu Leng langsung membentak. Bagaimana rupa orang itu? Suara bentakan Lu Leng membuat kedua wanita itu tertegun dan kemudian juga balas membentak. Jangan sok, siapa takut bentakan Lu? Lu Leng segera maju selangkah, tangan kanannya diangkat siap melancarkan serangan. Kedua wanita itu berteriak-teriak aneh. Bocah ini bukan orang baik. Mereka berdua lalu mencelat mundur. Lu Leng menatap mereka. Mendadak dia teringat bahwa kedua wanita itu tiada sangkut pautnya dengan urusan itu. Kemungkinan besar setelah Liok Cihimo memperoleh Pat Leong Tian Im, kebetulan lewat di tempat ini dan bertemu dengan kedua wanita tersebut, maka kedua wanita itu memberinya keempat macam barang berharga itu. Kedua wanita itu sering bermain di luar, jangan-jangan ketujuh batang panah bulu api telah diambil mereka. Pikir. Lu Leng. Kemudian Lu Leng mau membuka mulut ingin bertanya, namun wanita yang lebih muda sudah berseru. Kurung di adi ruang besar ini. Tapi kita jangan membunuhnya, jadi tidak melanggar pesan majikan yang lebih tua segera menyaut. Betul. Lu Leng tertegun. Di saat bersamaan terdengar suara ser-ser, ternyata kedua wanita itu telah menyerangnya dengan tali pancingan. Tadi Lu Leng pernah merasakan kelihayan tali pancingan itu. Tentunya dia tahu bahwa kedua wanita itu bertenaga amat besar, tapi ilmu silat mereka tidak begitu tinggi. Akan tetapi, tali pancingan itu amat lihai dan sulit ditangkis. Sepasang kail sudah menyambar ke arah Lu Leng. Lu Leng cepat-cepat mencelat ke belakang sehingga serangan itu mengenai tempat kosong. Kedua wanita itu berteriak aneh dan menyerang lagi. Di saat bersamaan, mendadak Lu Leng membentak. Berhenti. Kami tidak akan membunuhmu, hanya akan mengurungmu biar kau mati sendiri. Sahut kedua wanita itu. Lu Leng menggeleng-gelengkan kepala. Kalian berdua bukan tandinganku, jangan bermimpi. Kedua wanita itu mendengus dingin lalu mulai menyerang Lu Leng lagi. Apa boleh buat? Lu Leng terpaksa berkelit ke sana kemari. Tak terasa pertarungan mereka telah melewati 16 jurus, namun kedua wanita itu masih terus-menerus menyerangnya dengan sengit.